Setengah tahun kemudian, orang-orang yang keluar kembali satu demi satu. Pada dasarnya, mereka akan membawa ratusan atau bahkan ribuan orang kembali. Suara mendesing. Pada hari ini, Wang Cuan akhirnya kembali. Dia membawa kembali lebih banyak orang, lebih dari dua ribu orang. Kebanyakan dari mereka berada di alam sembilan surga. Kekuatan ini tidak bisa diremehkan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Liu berdiri dan menyambutnya dengan senyuman. Tidak apa. Wang Cuan melambaikan tangannya dengan sedikit kelembutan di matanya. Kalau dulu Liu pasti akan menerimanya, tapi sekarang dia menghindarinya. Apa yang salah denganmu? Wang Cuan melihat keanehan Liu dan bertanya dengan curiga. Tidak apa. Liu menggelengkan kepalanya. Wang Cuan menatap Liu, mengangguk, dan bertanya, berapa banyak orang yang belum kembali. Liu berpikir sejenak dan berkata, masih ada lima puluh atau enam puluh orang yang belum kembali. Kalau begitu, saya khawatir mereka baik-baik saja. Kata Wang Cuan. Bagaimanapun, suku setan darah masih mengejar manusia. Sudah lama sekali, dan mereka belum kembali, jadi mereka pasti sudah hancur. Ya, Liu mengangguk. Tidak ada sedikitpun rasa sakit di wajah mereka. Karena orang-orang itu hanyalah pion yang dimanfaatkan oleh mereka. Tentu saja yang terbaik adalah jika mereka bisa hidup dan berkontribusi dalam mendobrak penghalang tersebut. Tidak masalah jika mereka mati di luar. Wang Cuan menoleh dan melirik orang-orang di kam. Ada lima puluh atau enam puluh ribu orang di kam ini. Dengan kekuatan sebesar ini, seharusnya cukup untuk menghancurkan penghalang tersebut. Wang Cuan mengalihkan pandangannya dan menatap Liu. Kalau begitu, jangan menunggu lagi, ayo bersiap. Oke. Liu mengangguk. Wang Cuan melayang ke udara dan berteriak. Semuanya, tolong dengarkan aku. Pada saat itu, semua orang berdiri dan menatap Wang Cuan. Apakah kita bisa menembus penghalang atau tidak tergantung pada ini? Saya harap semua orang bisa bekerja sama. Setelah menembus penghalang, kita akan membahas cara mendistribusikan benda suci ini. Kata Wang Cuan. Hanya ada satu objek ilahi, dan jumlah kita sangat banyak. Menurutmu bagaimana kita harus mendistribusikannya? Seseorang langsung bertanya. Wang Cuan mengangkat alisnya. Awalnya dia hanya ingin memberi semangat kepada semua orang, tetapi dia tidak menyangka akan ada yang mengajukan pertanyaan. Liu berkata, sulit untuk dijelaskan sekarang. Mari kita hancurkan penghalang itu terlebih dahulu. Aku tahu aku tidak akan mendapatkan bagian dari benda-benda suci di sini. Tapi aku tidak meminta banyak. Berikan aku 10 ribu pil kehidupan suci, dan aku akan membantumu. Kata seorang pria paruh baya. Orang ini memiliki setengah langkah ke alam sembilan surga. Fakta bahwa dia dapat melihat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cerdas. Ada beberapa ribu puncak sembilan alam surga di perkemahan ini. Hanya orang-orang inilah yang mampu merebutnya. Adapun yang lainnya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuhnya. 10 ribu pil kehidupan ilahi. Wang Cuan tersenyum dingin. Dia menatap pria paruh baya itu dan bertanya, apakah kamu sepadan dengan harga ini? Di dunia luar, pil kehidupan ilahi tidak terlalu berharga, tetapi di neraka Raja Nether, pil itu sangatlah berharga. Karena ini adalah pil penyelamat hidup. Meskipun banyak orang telah mempersiapkan banyak hal sebelumnya, setelah lebih dari 100 tahun konsumsi, tidak banyak yang tersisa. Tentu saja. Seorang murid jenius dari pulau ke-10 seperti Wang Cuan pasti telah menyiapkan lebih banyak pil kehidupan ilahi daripada yang lain. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan apabila ada oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menuntut harga selangit. Kau tidak memberikannya padaku. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Pria paruh baya itu mendengus. Tentu. Pergilah, aku tidak akan menghentikanmu. Wang Cuan tersenyum dingin. Baiklah, aku akan pergi. Siapa peduli? Setelah berkata demikian, lelaki setengah baya itu langsung terbang ke udara. Wang Cuan tidak menghentikannya, namun ada sedikit ejekan di matanya. Tiba-tiba, kekuatan ilahi muncul, dan pria paruh baya itu segera berteriak kesakitan saat tubuh dan jiwanya hancur. Hmm. Semua orang terkejut. Jika Anda ingin pergi, Anda harus menunggu hingga formasi itu hancur. Terdengar suara dingin. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang menyerang adalah seorang pria paruh baya yang juga berada di puncak alam sembilan surga. Itu benar. Setelah formasi ini hancur, kalian boleh tinggal atau pergi. Kami tidak akan ikut campur. Seorang puncak sembilan surga lainnya berdiri dan menatap dingin ke arah kerumunan. Tetapi jika kau ingin pergi, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya. Mereka yang berada di puncak alam sembilan surga berjalan keluar satu demi satu, mata mereka memancarkan cahaya dingin yang menyengat. Melihat formasi ini, mereka yang berada di bawah alam sembilan surga kesempurnaan agung semuanya ketakutan. Senyum tipis muncul di wajah Wang Cuan. Dia sudah lama menantikan adegan ini. Faktanya, semua orang tahu bahwa hanya alam puncak sembilan surga yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan benda suci ini. Adapun yang lainnya, mereka datang ke sini hanya untuk melakukan kerja sukarela. Dan sekarang, benda suci itu ada tepat di depan mereka, dan mereka hampir saja menghancurkan formasi itu. Bagaimana mungkin alam puncak sembilan surga ini membiarkan siapapun melompat keluar dan menimbulkan masalah saat ini. Jadi jika mereka ingin pergi, mereka harus menghancurkan formasi terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Siapa lagi yang punya pendapat? Wang Cuan melirik kerumunan dan bertanya. Tidak seorang pun berani berbicara. Inilah hukum yang berlaku, yang terkuatlah yang bertahan hidup. Di hadapan yang kuat, yang lemah tak punya hak untuk memilih, apalagi modal untuk melawan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mendengarkan. Karena tidak ada seorang pun yang berpendapat, mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, Wang Cuan berbalik dan terbang menuju formasi. Yang lainnya hanya bisa mengikuti tanpa daya. Karena mereka tidak berani untuk tidak pergi. Ribuan kultifator alam puncak sembilan surga menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Jika mereka selangkah lebih lambat, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Saudara mudali, jika formasi ini benar-benar rusak, pasti akan segera terjadi pertempuran. Kamu harus berhati-hati. Liu berjalan di depan Qin Fei Yang dan memperingatkan. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Tentu saja dia tahu ini. Begitu formasi itu hancur, pertempuran pun segera dimulai. Dan pria parubaya berpakaian hitam itu pasti akan bergerak. Pada saat yang sama. Seorang pemuda melirik Liu dan Qin Fei Yang, lalu terbang ke sisi Wang Cuan sambil tersenyum menyanjung dan berkata dengan suara rendah, Saudara Wang, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Apa itu? Wang Cuan curiga. Pemuda itu mendekat ke telinga Wang Cuan dan membisikkan beberapa kata. Apa? Wang Cuan sangat marah dan berkata melalui telepati, Apakah kamu yakin? Ya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya. Banyak orang yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Kami juga merasa ini tidak adil bagi Anda. Li Buer ini, selain menjadi murid Ye Zhong, Apalagi yang bisa dia lakukan? Apakah Liu buta? Dia benar-benar melemparkan dirinya ke arahnya. Pria muda itu mendengus. Berengsek. Wang Cuan melirik ke belakangnya dan melihat bahwa Liu dan Qin Fei Yang benar-benar berjalan bersama. Cahaya dingin melintas di matanya. Namun, dia tidak bergerak. Menekan niat membunuh di hatinya, dia langsung mendarat di atas formasi itu. Ini menunjukkan bahwa Wang Cuan juga merupakan orang yang dapat bertahan. Sebab jika dia bergerak sekarang, pasti akan mempengaruhi rencananya. Yang lainnya juga mendarat di atas formasi satu demi satu. Liu berkata lewat telepati, Adik Li, berdirilah di sampingku, aku akan melindungimu nanti. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Tapi tiba-tiba, dia merasakan adanya niat membunuh dan segera melihat kesekelilingnya, tetapi dia tidak mendapati seorang pun yang memperhatikannya. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang sedikit curiga dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pria paruh baya berpakaian hitam itu. Mungkinkah orang ini mengungkapkan niat membunuhnya? Semuanya, ayo kita lakukan. Wang Cuan berteriak. Ledakan. 50 hingga 60 ribu orang segera menggunakan metode mereka. Kekuatan ilahi, seni ilahi, artefak ilahi. Beberapa bahkan mengaktifkan jiwa pertempuran mereka. Aura mengerikan itu berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada yang terakhir kali. Membunuh. Mengikuti raungan rendah Wang Cuan, semua metode dengan gila-gilaan membombardir formasi tersebut. Ledakan. Disertai ledakan keras, area dalam radius ratusan ribu mil langsung rata dengan tanah. Debu dan asap mengepul, menutupi langit dan matahari. Pembombardiran dahsyat ini berlangsung selama lebih dari 10 napas sebelum berakhir. Setelah itu berakhir, Wang Cuan dan sekelompok kultifator alam puncak ke-9 surga tidak sabar untuk membubarkan debu yang memenuhi kekosongan. Namun saat formasi itu tersingkap, semua yang hadir tak kuasa menahan ekspresi terkejut. Formasinya masih ada. Qin Fei yang juga menganggapnya tidak dapat dipercaya. Seseorang harus tahu. Saat ini, ada 50 hingga 60 ribu orang di sini, di antaranya terdapat ribuan kultifator alam puncak ke-9 surga. Bahkan barisan seperti itu tidak dapat mematahkan formasi. Tidak. Tiba-tiba, Qin Fei yang menatap ke suatu titik pada formasi itu, di mana tampak ada retakan kecil. Lihat, ada retakan. Serangan kami efektif. Segera, orang lain menemukan retakan itu dan langsung berteriak kegirangan. Benar-benar ada retakan. Semua orang memusatkan perhatiannya dan langsung menjadi bersemangat. Cepat. Serang selagi besi masih panas. Wang Cuan meraung. 50 hingga 60 ribu orang sekali lagi mengorganisir gelombang serangan berikutnya. Biarkan aku memberitahu Anda. Jangan main-main denganku, kalau kau tidak menghancurkan formasi ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa keluar. Tiba-tiba, teriak seorang kultifator alam puncak ke-9 surga lainnya. Bermain trik. Wang Cuan mengangkat alisnya dan melirik orang-orang di sekitarnya, niat membunuh di matanya tak tersamarkan. Itu benar. Memang banyak orang yang bermain trik, tetapi mereka tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Karena menurut pendapat mereka, mereka toh tidak punya bagian dari benda suci ini, jadi mengapa mereka harus bekerja keras dan membiarkan para kultifator alam puncak ke-9 surga ini mendapat manfaat. Tetapi mereka tidak menyangka kalau ada yang akan mengetahuinya. Dan ketika mereka mendengar perkataan kultifator alam puncak ke-9 surga dan merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Wang Cuan, mereka tidak berani berbuat tipu daya lagi. Karena, mereka sangat mengenal karakter orang-orang ini. Bagi orang-orang ini, membunuh mereka seperti membunuh seekor anjing. Mereka tidak akan ragu atau bersimpati dengan mereka. Agar dapat bertahan hidup, mereka harus patuh menghancurkan formasi tersebut. Ledakan. Dentang. Gelombang serangan yang mengerikan dan mengerikan sekali lagi menghujani formasi itu. Kecuali Qin Fei Yang dan pria parubaya berpakaian hitam, semua orang menggunakan hampir seluruh kekuatan mereka. Retakan. Efek kali ini memang berbeda. Suara renyah yang menusuk telinga segera terdengar dari formasi itu. Semangat semua orang terangkat. Terutama Wang Cuan dan sekelompok kultifator alam puncak ke-9 surga, mereka sudah bersiap untuk merebutnya. Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mata pria parubaya berpakaian hitam itu juga menunjukkan sedikit ejekan. Qin Fei Yang telah mengawasi pria parubaya berpakaian hitam itu. Melihat ejekan di matanya, dia langsung berkata kepada Li Yu secara diam-diam, kakak senior Li, berhati-hatilah padanya. Siapa? Li Yu diam-diam terkejut. Qin Fei Yang dengan tenang menunjuk ke arah pria parubaya berpakaian hitam. Li Yu mengikuti tatapannya dan jejak penghinaan segera merayapi matanya. Dia menyampaikan suaranya, apa gunanya berhati-hati terhadap sampah seperti dia. Sampah. Qin Fei Yang tercengang. Li Yu ini terlalu sombong. Namun, tidak ada jalan lain. Siapakah yang meminta pria parubaya berpakaian hitam bersikap begitu pemalu? Penyamaran ini. Jika Qin Fei Yang tidak mengetahui kekuatan pria parubaya berpakaian hitam itu sebelumnya, bahkan dia akan tertipu. Kakak senior Li, jangan menilai buku dari sampulnya. Qin Fei Yang berkata penuh arti, lalu tidak berbicara lagi dan menundukkan kepalanya untuk melihat formasi tersebut. Itu juga suatu pengingat yang baik. Adapun apakah Li Yu dapat mendengarkannya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. 2652. Retakan telah menyebar di seluruh penghalang. Namun, ia tidak runtuh. Ia masih kuat. Satu gelombang terakhir. Wangcuan berteriak kegirangan. Gelombang serangan ketiga diorganisir dengan cepat. Kesuksesan adalah sekarang. Hancurkan. Ribuan kultifator puncak sembilan surga tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Ledakan. Dentang. Kemudian. Ribuan seni ilahi, senjata ilahi, dan kekuatan ilahi yang melonjak dengan ganas menghancurkan penghalang. Dengan suara keras, penghalang itu akhirnya hancur. Ketika debu mulai meredah, kotak di panggung batu pun terlihat jelas. Itu adalah kotak besi yang panjang. Panjangnya tiga meter dan lebarnya setengah meter. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan sederhana, tetapi memancarkan aura yang samar. Itu adalah energi segel. Aku akan membunuh siapapun yang berani mengambilnya dariku. Wangcuan tiba-tiba meraung dan menyerbu ke arah kotak besi itu bagaikan sambaran petir. Hem. Kamu harus bisa melakukan itu. Siapakah yang takut pada Wangcuan di depan objek ilahi? Begitu Wangcuan bergerak, semua kultifator puncak sembilan surga segera bergegas menuju kotak besi. Puluhan dari mereka langsung menggunakan seni ilahi mereka dan menyerang Wangcuan. Ledakan. Wangcuan terpental dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Kau sedang mencari kematian. Wangcuan sangat marah. Dia melangkah maju dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin seperti iblis. Mengaum. Saat kekuatan ilahinya melonjak, seekor naga hitam muncul. Langsung. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Ini. Seni ilahi tingkat tertinggi. Semua orang terkejut. Seni ilahi tingkat tertinggi sangat langka bahkan di Tanah Suci. Bahkan bisa dikatakan demikian. Kecuali pasukan utama dan istana Dewa Naga, pada dasarnya tidak ada. Kecuali Anda sangat beruntung dan memperoleh seni ilahi tingkat tertinggi secara kebetulan, Anda tidak akan dapat membelinya dari orang lain, tidak peduli seberapa kaya Anda. Apa yang Anda takutkan? Jumlah kita banyak sekali. Tidak bisakah kita mengalahkannya sendirian? Ayo bekerja sama dan bunuh dia dulu. Seseorang berteriak. Itu benar. Kita bunuh yang terkuat dulu, baru kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Sebentar lagi. Ribuan kultifator puncak sembilan surga mencapai konsensus. Teknik ilahi legendaris, teknik ilahi puncak, artefak ilahi legendaris, dan artefak ilahi puncak. Semuanya menyerang Wang Chuan dengan ganas. Bahkan meskipun Wang Chuan telah menguasai teknik Dewa Tingkat Tertinggi, dia tetap tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Engah. Secepatnya. Seperti meteor, ia menghantam tanah di bawahnya. Yang terkuat. Apakah Wang Chuan benar-benar yang terkuat? Qin Fei yang bergumam sambil melirik pria paru baya berjubah hitam. Yang terkuat belum bergerak. Adapun mereka yang berada di bawah alam sembilan surga, mereka sudah mundur jauh. Dengan kata lain. Mereka yang bertahan di sini semuanya berada di alam puncak sembilan surga. Sedangkan untuk pertempuran di alam kesempurnaan sembilan surga, yang lain tidak bisa ikut campur. Bahkan gelombang kejut pertempuran di alam kesempurnaan agung kesembilan surga dapat membunuh mereka. Oleh karena itu, mundur adalah pilihan paling bijaksana. Liu menatap Wang Chuan yang berlumuran darah. Tatapannya sedikit gelap saat dia berkata, Adik Li, situasinya tidak baik. Aku tidak bisa mengalihkan perhatianku untuk melindungimu. Mundurlah dari medan perang terlebih dahulu. Aku akan pergi dan membantu Wang Chuan. Menurutku, sebaiknya kamu dan Wang Chuan tidak bertindak saat ini. Karena kalian berdua berasal dari pulau ke-10. Begitu kalian bergerak, mereka pasti akan bergandengan tangan untuk membunuh kalian terlebih dahulu. Qin Fei yang berpikir. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyaksikan saja mereka merampas kotak besi itu? Liu bertanya. Tidak seorang pun dapat dengan mudah merebut kotak besi itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Karena yang lain tidak mengizinkannya. Misalnya, jika salah satu dari mereka mendapatkan kotak besi itu, mereka pasti akan seperti Wang Chuan dan menjadi incaran yang lain. Pendeknya, hanya orang terakhir yang masih hidup yang mampu memperoleh kotak besi tersebut. Kalian semua pantas mati. Wang Chuan sangat marah. Qin Fei yang melihat bahwa situasinya tidak baik, dan mengirimkan transmisi suara, cepat hentikan dia. Baiklah. Pada akhirnya, Liu masih memilih untuk percaya pada Qin Fei yang, dan segera membawa Qin Fei yang dan terbang menuju Wang Chuan. Melihat Liu masih melindungi Qin Fei yang, jejak niat membunuh terpancar di mata Wang Chuan. Jadi niat membunuh yang aku rasakan sebelumnya berasal dari Wang Chuan. Qin Fei yang mengerutkan kening. Meskipun niat membunuh di mata Wang Chuan menghilang dalam sekejap, Qin Fei yang dapat dengan jelas merasakannya dengan ketajaman taktik karakter membunuh. Namun dia tidak mengerti, mengapa Wang Chuan menunjukkan niat membunuh padanya tanpa alasan. Tunggu. Mungkinkah karena Liu? Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Liu. Tepat saat Qin Fei yang sedang berpikir keras, Liu sudah bergegas menghampiri Wang Chuan dan berkata dengan suara berat, jangan terburu-buru bergerak. Hah. Wang Chuan tercengang. Liu berkata, itu saran dari saudara mudali. Wang Chuan segera menatap Qin Fei yang dan mengerutkan kening, adik Li, apa maksudmu dengan ini? Kakak senior Wang, kalau begitu aku ingin bertanya padamu, kamu ingin menjadi belalang sembah atau burung oriole? Kata Qin Fei yang. Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Tentu saja aku si burung oriole. Wang Chuan berkata tanpa ragu-ragu. Itu benar. Biarkan mereka berjuang dulu. Saat mereka hampir mati, kita akan keluar dan memetik hasilnya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Wang Chuan menganggup tanda mengerti dan berkata sambil tersenyum, adik Li memang hebat. Kamu merayuku. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Yu, er, meskipun ide saudara muda Li sangat bagus, kita harus berhati-hati. Saya tidak ingin bekerja keras dalam jangka waktu yang lama hanya untuk menguntungkan orang lain pada akhirnya. Wang Chuan menatap Li Yu dan berkata dengan tatapan yang sangat lembut. Ya, Li Yu mengangguk. Pada saat itu, Wang Chuan dan Li Yu membawa Qin Fei yang dan berbalik untuk terbang menjauh dari medan perang. Qin Fei yang akhirnya mengerti. Niat membunuh Wang Chuan sebenarnya karena Li Yu. Karena kelembutan di mata Wang Chuan telah menjelaskan segalanya. Qin Fei yang sedikit tidak berdaya. Ini benar-benar bencana yang tidak terduga. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia dibenci oleh Wang Chuan. Melihat Qin Fei yang dan dua orang lainnya pergi, beberapa dari ribuan orang di alam surga ke-9 masih bersiap mengejar mereka. Karena Wang Chuan dan Li Yu adalah ancaman terbesar. Mereka akan merasa tidak enak jika tidak menyingkirkannya. Tetapi, bagaimanapun, ini hanyalah aliansi sementara. Mustahil bagi mereka untuk benar-benar bersatu. Kelompok orang lainnya melihat Qin Fei yang dan dua orang lainnya mundur, segera bergegas menuju kotak besi. Haha, itu milikku, itu milikku. Seorang lelaki tua berpakaian hitam mula-mula meraih kotak besi itu, tertawa terbahak-bahak, lalu bersiap melarikan diri. Jangan pernah pikirkan itu. Benar saja, seperti yang diduga Qin Fei yang, siapapun yang mendapatkan kotak besi itu pasti akan dikepung oleh orang lain. Para penghuni alam surga ke-9 di alam surga ke-9 yang bersiap mengejar Qin Fei yang dan dua orang lainnya semuanya berbalik dan menyerang lelaki tua berpakaian hitam itu. Tidak ada ketegangan. Menghadapi kejaran ribuan orang, lelaki tua berpakaian hitam itu tewas di tempat. Dan kotak besi itu direbut oleh seorang wanita parubaya. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengaktifkan teknik ilahi tambahan yang legendaris untuk melarikan diri. Namun, yang lainnya juga memiliki teknik ilahi tambahan. Wanita parubaya itu meninggal seketika. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu ambil kotak besi itu. Seorang lelaki kekar tiba-tiba menyerbu ke arah seorang pemuda di sebelahnya. Karena terkejut, pemuda itu langsung tewas di tempat. Pria kekar itu hendak membunuh orang berikutnya. Namun di belakangnya, seorang lelaki tua berpakaian hitam mengambil kesempatan untuk meninju kepala lelaki kekar itu. Dengan bunyi, bangkrut, darah lelaki kekar itu muncrat di tempat. Maka, pertempuran yang kacau pun terjadi. Ribuan penghuni alam surga ke-9 di alam surga ke-9 bertarung dengan gila-gilaan, menggunakan segala cara yang mungkin. Setiap gerakan berakibat fatal. Mereka semua dalam bahaya. Ada musuh di mana-mana. Mereka bisa mati kapan saja. Adapun kotak besi itu, terjatuh ke tanah, dan sesaat tidak ada seorang pun yang berusaha mengambilnya. Untungnya, kami mendengarkan saudara muda Li, kalau tidak, kami akan berada dalam situasi yang sama seperti mereka. Liu menyaksikan pemandangan ini dan tersenyum gembira. Pertempuran kacau yang melibatkan ribuan orang. Terlebih lagi, mereka semua adalah alam surga ke-9 di alam surga ke-9. Tidak peduli seberapa berhati-hatinya Anda, mustahil untuk waspada terhadap mereka. Ya, Wang Chuan menganggup dan tersenyum, melirik Qin Fei Yang, jejak niat membunuh terpancar di matanya. Mendesah. Merasakan niat membunuh, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Femme Fatale memang benar. Namun, dia tidak terlalu peduli. Wang Chuan memang sangat kuat, tetapi tidak mudah membunuhnya. Dan dibandingkan dengan Wang Chuan, dia lebih peduli pada pria parubaya berpakaian hitam. Qin Fei Yang melirik pria parubaya berpakaian hitam. Pria parubaya berpakaian hitam juga berdiri di kejauhan dan tidak bergerak, diam-diam memperhatikan medan perang. Seolah merasakan sesuatu, pria parubaya berpakaian hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, senyum ramah muncul di wajahnya. Qin Fei Yang juga tersenyum dan menganggup pada pria parubaya berpakaian hitam. Namun dia sangat bingung. Pria parubaya berpakaian hitam itu telah menyatakan niat baik kepadanya lebih dari sekali. Mungkinkah penilaiannya benar-benar salah? Pria parubaya berpakaian hitam itu bukan dari istana pembunuh naga. Tetapi Lunatic juga mengatakan bahwa hanya sepuluh naga leluhur yang bisa memasuki neraka Raja Neder. Dia tidak mengerti. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya dan menatap medan perang lagi. Meskipun pria setengah baya berpakaian hitam itu telah menunjukkan niat baik padanya, dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Dan di medan perang. Meskipun hanya beberapa saat berlalu, sepertiga dari ribuan kesempurnaan alam surga ke-9 telah terbunuh atau terluka. Melihat kematian yang terus-menerus terjadi di sekitar mereka, banyak orang sudah merasa takut dan mencari kesempatan untuk meninggalkan medan perang. Haruskah aku mengaktifkan teknik penyembunyian dan mengambil kesempatan untuk merebut kotak besi itu? Qin Fei Yang menatap kotak besi itu lagi. Kotak besi itu telah tenggelam dalam darah, dan ada dahan-dahan yang patah di mana-mana. Sekalipun berada di tanah, tak seorang pun peduli untuk sementara waktu. Namun, setelah memikirkannya, Qin Fei Yang melupakan ide ini. Karena teknik penyembunyian tidak dapat menahan fluktuasi pertempuran yang kuat. Begitu dekat dengan medan perang, teknik penyembunyian akan dihentikan secara paksa. Pada waktu itu, bukan saja dia tidak akan dapat merebut kotak besi itu, tetapi dia juga akan berada dalam situasi terbunuh. Ratusan napas berlalu. Ratusan orang telah meninggalkan medan perang. Semuanya mengalami luka fatal di sekujur tubuh. Di permukaan, mereka sudah menyerah, tetapi sebenarnya, mereka semua diam-diam memulihkan diri, diam-diam menunggu kesempatan. Pembunuhan terus berlanjut. Di antara mereka ada seorang pemuda berpakaian ungu yang sangat menarik perhatian. Meskipun dia juga dipenuhi bekas luka, tidak peduli apakah dia berhadapan langsung dengan musuh atau seseorang menyerangnya dari belakang, dia masih dapat menghindarinya. Dia tampak agak familiar. Wang Chuan menatap pemuda berpakaian ungu itu dan mengerutkan kening. Dia tampak agak familiar. Li Yu mengangguk. Akrab. Qin Fei yang memandang Wang Chuan dan Li Yu. Keduanya menatap pemuda berpakaian ungu itu sambil mengenang. Tiba-tiba, tatapan mata Wang Chuan bergetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, itu dia, Wu Bai Seng. Benar sekali, itu dia. Diingatkan oleh Wang Chuan, Li Yu juga tiba-tiba teringat, dan berkata, akhir-akhir ini, mengapa aku tidak menyadari bahwa dia juga ada di kam. 2653. Mendengar kata-kata Li Yu, Wang Chuan mendengus dingin di dalam hatinya. Tentu saja kamu tidak menyadarinya. Karena pikiranmu tertuju pada Li Buer. Namun, di permukaan, Wang Chuan tidak menunjukkan kelainan apapun. Saya kira dia tidak ingin menarik perhatian kita, jadi dia bersembunyi di antara kerumunan. Setelah itu, Wang Chuan menghiburnya, Yu Yu, Jangan salahkan dirimu sendiri. Lagi pula, ada begitu banyak orang, dan kamu tidak bisa memeriksanya satu per satu. Ya, Li Yu mengangguk. Qin Fei yang melihat ekspresi mereka dan bertanya dengan curiga, bisakah kalian memberitahuku siapa Wu Bai Seng ini? Wu Bai Seng berasal dari Istana Dewa Naga Timur. Dikatakan bahwa dia memiliki setengah kaki di alam abadi. Dan, dia juga memiliki seni ilahi tingkat tertinggi, seni ilahi pembantu tingkat tertinggi, dan artefak ilahi tingkat tertinggi. Singkatnya, dia adalah orang yang sangat menakutkan. Penguasa Istana Dewa Naga Timur juga sangat menghormatinya. Juga, dia memiliki seorang adik laki-laki bernama Wu Bai Chuan, yang juga seorang jenius dari Istana Dewa Naga Timur. Li Yu menjelaskan. Qin Fei yang tertegun dan berkata dengan heran, Wu Bai Chuan adalah adiknya. Ya, Li Yu mengangguk. Adik laki-laki. Qin Fei yang bertanya lagi. Ya, Li Yu menatap Qin Fei yang dengan curiga dan berkata, apakah kamu kenal Wu Bai Chuan? Kita pernah bertemu sekali. Qin Fei yang mengangguk dan menatap Wu Bai Seng. Dia sedikit depresi. Mengapa pepatah, musuh pasti bertemu di jalan sempit, selalu menjadi kenyataan baginya. Sudah berapa lama sejak dia membunuh Wu Bai Chuan, dia benar-benar bertemu dengan kakak laki-lakinya. Tunggu. Jika Wu Bai Chuan adalah kakak laki-laki Wu Bai Chuan, bukankah Wu Bai Seng juga berasal dari Istana Pembunuh Naga? Karena dia berasal dari Istana Pembunuh Naga, bukankah dia juga tahu identitas aslinya? Tampaknya dia harus mencari kesempatan untuk menyingkirkan orang ini agar dia tidak menimbulkan masalah baginya. Ledakan. Retakan. Sekitar setengah jam kemudian, hanya ada dua orang yang tersisa di medan perang. Adapun mereka yang hilang, sebagian dari mereka telah meninggal dunia, sedangkan sisanya telah melarikan diri. Salah satu dari dua yang tersisa adalah Wu Bai Seng. Orang satunya adalah seorang pria kekar. Tingginya dua meter dan tampak seperti raksasa kecil. Kekuatannya juga lumayan. Untuk sesaat, dia dan Wu Bai Seng terkunci dalam pertarungan. Akan tetapi, semua orang dapat melihat bahwa Wu Bai Seng memegang kendali dengan kuat. Lebih-lebih lagi. Sampai sekarang, Wu Bai Seng belum mengeluarkan seni dewa tingkat tertinggi. Itu sudah jelas. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan. Beberapa lusin napas kemudian, Wu Bai Seng menamparkan pria kekar itu dengan telapak tangannya. Pria kekar itu langsung memuntahkan setegup darah dan menghantam tanah di bawahnya. Seseorang sepertimu berani bertarung denganku. Kau terlalu percaya diri. Wu Bai Seng berkata dengan dingin sambil menyerbu ke arah pria kekar itu dengan niat membunuh. Saya mengaku kalah. Pria kekar itu meraung. Sudah terlambat. Wu Bai Seng tiba dalam sekejap mata dan menginjak kepala pria kekar itu. Dengan suara berderak, kepala lelaki kekar itu hancur di tempat dan jiwanya musnah. Kejam. Qin Fei yang bergumam. Dia sudah mengakui kekalahannya, namun dia masih mencoba membunuhnya. Tampaknya orang ini lebih sulit dihadapi daripada Wu Bai Chuan. Setelah lelaki kekar itu meninggal, Wu Bai Seng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang di kehampaan di kejauhan. Ada lebih dari seribu orang dalam kehampaan itu, dan masing-masing dari mereka dipenuhi luka. Dan mereka adalah ahli alam sembilan surga yang telah melarikan diri dari medan perang. Awalnya, mereka semua menunggu kesempatan. Tetapi sekarang, ketika mereka melihat Wu Bai Seng yang bagaikan dewa perang, mereka tidak dapat menahan perasaan takut. Wu Bai Seng tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, tetapi tatapan matanya yang menghina dengan jelas memperlihatkan dominasinya. Suara mendesing. Wu Bai Seng mengalihkan pandangannya dan menatap Liu dan Wang Chuan. Bahkan Liu dan Wang Chuan tidak bisa menahan rasa gugup saat bertemu pandang dengan Wu Bai Seng. Kekuatan Wu Bai Seng dianggap yang terkuat di Istana Dewa Naga Timur. Meskipun mereka berdua adalah murid Pulau Kesepuluh, kekuatan mereka sama sekali tidak sebanding dengan Pulau Kesepuluh. Jadi ketika mereka melihat Wu Bai Seng, mereka tidak bisa menahan kepanikan. Apakah mereka akan menyerah begitu saja? Namun mereka tidak mau menyerah begitu saja. Li Bu Er, ini semua salahmu. Wang Chuan tiba-tiba mengarahkan ujung tombak kebenciannya pada Qin Fei Yang. Salahku. Qin Fei Yang tercengang. Liu juga menatap Wang Chuan dengan curiga. Wang Chuan berkata dengan marah, jika kamu tidak mengatakan sesuatu seperti belalang sembah atau burung pipit, kita tidak akan kehilangan kesempatan bagus seperti itu. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Jika Yu Er dan aku ikut bertempur lebih awal, kami pasti akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Wu Bai Seng. Tapi sekarang, semua orang tercengang olehnya. Jika kita melawannya sendirian, bahkan jika Yu, Er dan aku bergabung, kita mungkin bukan lawan yang sepadan baginya. Katakan padaku, kalau ini bukan salahmu, lalu salah siapa? Wang Chuan berpikir. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan orang konyol seperti itu. Dia dengan paksa memaksakan ketidakmampuannya kepada orang lain. Jika serangan diam-diam berhasil, akankah Wu Bai Seng bertahan sampai sekarang? Wu Bai Seng mampu bertahan sampai akhir karena ia memang benar-benar mampu, bukan karena keberuntungan. Kalau dia saja tidak menyadari hal ini, bagaimana dia bisa menjadi murid pulau ke-10? Sungguh lelucon. Mengapa kalian berdua tidak melakukan apapun? Saat ini, Wu Bai Seng berbicara, permusuhannya ditujukan pada Wang Chuan dan pria lainnya. Wajah mereka sehitam air. Betapa membosankan. Wu Bai Seng menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju kotak besi itu selangkah demi selangkah. Qin Fei Yang menatap Wu Bai Seng dan kemudian menatap pria parubaya berpakaian hitam itu lagi. Orang ini tidak punya niat untuk melakukan apapun. Apa yang sedang terjadi? Tunggu sebentar. Wu Bai Seng adalah saudara laki-laki Wu Bai Chuan, jadi kemungkinan besar dia berasal dari istana pembunuh naga. Jika pria parubaya berpakaian hitam itu juga dari istana pembunuh naga. Bukankah mereka saling kenal? Kalau dipikir-pikir, ini adalah satu-satunya penjelasan. Jika tidak, mengapa pria parubaya berpakaian hitam itu tidak merebutnya? Seseorang harus tahu. Dengan kekuatan pria parubaya itu, akan mudah baginya untuk membunuh Wu Bai Seng. Dengan kata lain, latar belakang dan identitas pria parubaya berpakaian hitam dapat diketahui dari Wu Bai Seng. Jika pria parubaya berpakaian hitam itu tidak menyerang Wu Bai Seng pada akhirnya, maka dia pasti dari istana pembunuh naga. Dalam hal itu, selama ini, lelaki setengah baya berpakaian hitam itu telah menyatakan niat baiknya kepadanya, yakni dengan membuatnya mati rasa dan kehilangan kewaspadaannya, sehingga ia dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Itu juga terjadi pada saat ini. Wu Bai Seng akhirnya berjalan di depan kotak besi dan membungku untuk mengambilnya. Saat ini, Qin Fei yang sebenarnya berharap Wu Bai Seng akan membuka kotak besi itu. Karena begitu kotak besi itu dibuka, kekuatan Rule Force akan turun. Pada saat itu, akan mudah untuk membunuh Wu Bai Seng. Namun, Wu Bai Seng tampaknya tidak berniat membuka kotak besi itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Chuan dan Liu, dan berkata, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, lagi pula, kalian telah bekerja keras selama ini. Hem, Wang Chuan dan Liu menatap Wu Bai Seng dengan heran. Asalkan kau bisa memaksaku mundur selangkah, aku akan memberimu kotak besi ini. Kata Wu Bai Seng. Asalkan kamu bisa memaksa mereka mundur selangkah, kamu akan memberi mereka kotak besi itu. Ketika orang-orang di kejauhan mendengar kata-kata Wu Bai Seng, hati mereka langsung melonjak. Seberapa kuatka orang ini, dia sebenarnya sangat percaya diri. Faktanya, bahkan Qin Fei yang pun tercengang oleh tindakan Wu Bai Seng. Adapun Wang Chuan dan Liu, tak perlu dikatakan lagi, wajah mereka sangat muram. Ini bukan lagi sebuah provokasi. Ini adalah penghinaan, yang memaksa mereka untuk bertindak. Karena pihak lain sudah mengatakan hal seperti itu. Jika mereka masih tidak bertindak, itu sama saja dengan secara tidak langsung memberitahu semua orang bahwa mereka tidak berani, bahwa mereka tidak kompeten, bahwa mereka takut. Itu pasti akan menjadi lelucon. Aku sudah membuat konsesi sebesar itu, dan kamu masih tidak berani mengambil tindakan. Sepertinya istana Dewa Naga Utaramu telah mengumpulkan banyak sampah. Wu Bai Seng menggelengkan kepalanya. Tidak masuk akal. Kau ingin bertarung, kan? Aku akan menemanimu. Wang Chuan meraung, auranya melonjak keluar, seperti binatang buas yang mengamuk. Dia menyerbu ke arah Wu Bai Seng. Jangan impulsif. Liu buru-buru berteriak. Aku tidak impulsif. Aku hanya berpura-pura impulsif agar dia tidak peduli. Nanti, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kotak besi itu. Begitu kau mendapatkannya, jangan khawatirkan aku. Segera lari. Wang Chuan menjawab diam-diam. Bagaimana denganmu? Kata Liu. Jika aku ingin pergi, dia tidak bisa menghentikanku. Wang Chuan mendengus diam-diam, menatap Wu Bai Seng, matanya penuh amarah. Liu menatap punggung Wang Chuan dan berkata, Adik Li, pergilah dulu. Kalian sudah banyak menolongku, bagaimana mungkin aku meninggalkan kalian sendiri? Kata Qin Fei Yang. Liu diam-diam berkata, sekarang bukan saatnya untuk bersikap impulsif. Apakah menurutmu aku tipe orang yang impulsif? Tunggu aku. Qin Fei Yang berkata dalam hati, lalu berbalik dan menghilang ke dalam pegunungan di bawah. Hem. Liu tercengang. Apa yang akan dia lakukan? Pada saat yang sama, pria parubaya berpakaian hitam menyaksikan Qin Fei Yang menghilang ke dalam pegunungan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Suara mendesing. Tapi segera. Qin Fei Yang muncul lagi dan kembali ke sisi Liu. Dia melirik pria parubaya berpakaian hitam dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, aku akan menemanimu. Kau mungkin akan kehilangan nyawamu, kau yakin? Liu mengerutkan kening. Karena aku berani pergi, aku pasti punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan menyaret kalian ke bawah. Faktanya, saya mungkin bisa membantu kalian. Qin Fei Yang tersenyum percaya diri. Baik-baik saja maka. Liu menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, menganggup dengan ganas, dan bergegas ke medan perang bersama Qin Fei Yang. Mengapa kamu membawanya ke sini? Untuk menjatuhkan kita. Wangcuan merasakan aura Qin Fei Yang berbalik, dan jejak kemarahan segera muncul di matanya. Bahkan sekarang, dia masih tidak lupa melindungi Li Buer. Apakah dia benar-benar akan mengorbankan dirinya sendiri? Hei, 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 sekarang bukan saatnya untuk cemburu. Lagi pula, kau sungguh tidak bisa dibandingkan dengan Li Buer. Suara Wu Bai Seng tiba-tiba terdengar di benak Wangcuan. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Wangcuan berbalik dan menatap Wu Bai Seng. Ya, dari fakta bahwa dia mampu mencapai tingkat sembilan surga dengan begitu cepat, aku tahu bahwa dia lebih kuat darimu. Wu Bai Seng mengejek. Kau sedang mencari kematian. Rambut Wangcuan berdiri tegak saat kekuatan ilahinya melonjak keluar dan seekor naga hitam langsung muncul. Seni ilahi tingkat tertinggi. Namun, melihat ini, wajah Wu Bai Seng dipenuhi dengan penghinaan. Kekuatan ilahi melonjak di sekujur tubuhnya dan matahari merah menyala dengan cepat terbentuk di atas kepalanya. Gelombang api melonjak dan menutupi langit. Seolah-olah dunia telah berubah menjadi tungku raksasa. Kekuatan ilahi yang mengerikan juga meledak. Ini adalah seni ilahi tingkat tertinggi Wu Bai Seng. 2.654. Perhatikan baik-baik apa artinya menjadi tak terhentikan. Wu Bai Seng meraung dengan penuh kuasa. Matahari yang menyala-nyala di langit tiba-tiba jatuh dan menekan naga hitam raksasa itu. Ledakan. Dua seni ilahi tingkat tertinggi saling beradu. Dunia tiba-tiba kehilangan warnanya. Aura yang merusak melonjak bagai air bah, menyelimuti langit dan bumi. Tanah di sekitar mereka retak dan runtuh seperti gempa bumi prasejarah. Kita berdua berada di puncak sembilan surga dan seni ilahi tingkat tertinggi. Mari kita lihat bagaimana kau akan menjadi tak terhentikan. Wang Cuan tertawa dingin. Kurang pengetahuan. Wu Bai Seng menggelengkan kepalanya. Demikian pula, ada seni ilahi puncak sembilan surga tingkat tertinggi yang kuat dan lemah. Dan seni ilahi tingkat tertinggi juga memiliki seni ilahi tingkat tertinggi yang kuat dan lemah. Bukan berarti kekuatan kedua tangan itu sama hanya karena tingkat kultivasi dan seni ilahiyahnya sama. Bersenandung. Saat suara Wu Bai Seng selesai, naga hitam raksasa itu tiba-tiba menjerit lalu hancur berkeping-keping, menghilang dalam kehampaan. Engah. Seni ilahi hancur, dan Wang Cuan langsung menderita serangan balik dan memuntahkan seteguk darah. Bagaimana mungkin? Dia menatap matahari yang terik, matanya penuh ketidakpercayaan. Kamu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertarung denganku. Tatapan mata Wu Bai Seng penuh dengan penghinaan. Saat dia melambaikan tangannya, matahari yang menyala-nyala tiba-tiba tenggelam dan menyerbu ke arah Wang Cuan. Jangan terlalu lancang. Saat ini, Liu menyerbu, kekuatan sucinya melonjak, dan bulan putih memudar di langit. Aura dewa yang agung terpancar darinya. Ini juga merupakan seni ilahi tingkat tertinggi. Ledakan. Bulan yang memudar menabrak matahari yang terik. Antara langit dan bumi, tiba-tiba terdengar suara yang memekakan telinga. Setelah serangan beruntun Wang Cuan dan Liu, matahari yang menyala-nyala akhirnya runtuh. Jejak darah menetes dari sudut mulut Wu Bai Seng. Namun, tubuhnya tidak mundur satu langkah pun. Bukan saja dia tidak mundur, dia bahkan melangkah maju dan menamparkan Liu dengan telapak tangannya. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Wang Cuan berteriak dingin dan langsung berdiri di samping Liu. Dia dan Liu saling berpandangan, lalu mengangkat tangan dan menyerang Wu Bai Seng. Adapun Qin Fei yang. Dia tidak bergerak. Dia berdiri tidak jauh dan diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Dia memperhatikan. Bahkan jika Wang Cuan dan Liu bergabung, Wu Bai Seng tidak takut sama sekali. Bahkan ada kilatan ejekan di matanya. Suara mendesing. Tepat saat mereka bertiga hendak bertabrakan, Wu Bai Seng tiba-tiba mulai melakukan gerakan kaki yang misterius. Seperti hantu, dia menghilang dari pandangan mereka. Hem. Wang Cuan dan Liu terkejut. Itu pasti seni ilahi pendukung tipe tertinggi. Momen berikutnya. Bahaya mematikan datang dari belakang. Keduanya langsung merasakan darah mereka membeku. Tanpa ragu, mereka menghindar ke samping. Namun dia masih terlambat selangkah. Wu Bai Seng meletakkan kotak besi itu, mengulurkan kedua tangannya, dan menepuk punggung kedua pria itu. Aduh. Keduanya memuntahkan darah dan langsung terpental, menghantam tanah di kejauhan. Dengan suara gemuruh, dua lubang besar tiba-tiba muncul. Sangat kuat. Seni dewa pembantaian tingkat tertinggi dan seni dewa pendukung tingkat tertinggi. Baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, keduanya lebih unggul dari Wang Cuan dan Wang Cuan. Semua orang tercengang. Orang nomor satu di Istana Dewa Naga Timur benar-benar sesuai dengan reputasinya. Wu Bai Seng meraih kotak logam itu dan menatap mereka berdua dengan bangga. Hanya ini yang kalian punya. Mereka berdua bergegas berdiri dan menatap Wu Bai Seng dengan tatapan yang sangat dingin. Anak muda, jangan terlalu sombong. Namun, pada saat ini, terdengar tawa samar. Hem. Semua orang memandang dengan heran. Siapakah yang begitu gegabuh dan berani menantang Wu Bai Seng? Itu dia. Wang Cuan dan Liu juga melihat ke arah suara itu, dan ekspresi mereka langsung membeku. Orang yang berbicara sebenarnya adalah pria parubaya berpakaian hitam. Terutama Liu. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat apa yang dikatakan Qin Fei Yang sebelumnya, agar berhati-hati terhadap orang ini. Mungkinkah orang ini benar-benar merupakan kekuatan tersembunyi? Qin Fei Yang juga melirik pria parubaya berpakaian hitam itu. Matanya berkedip dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi tidak seorang pun melihat cahaya ini. Wu Bai Seng juga menoleh dan menatap pria parubaya berpakaian hitam itu. Dia berkata dengan ringan, apakah kamu berbicara denganku? Tentu saja. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum tipis dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia berkata, Li Bu Er, aku akan membantumu mengambil kotak besi itu. Mengapa? Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata diam-diam, karena aku teman tuanmu. Apa? Teman guru? Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Mungkin kau tidak mengenalku. Lagi pula, aku telah berkultivasi dalam pengasingan di Pulau Naga Ilahi. Tetapi tuanmu telah menyebutmu di hadapanku lebih dari sekali. Dia mengatakan bahwa bakatmu layak dikembangkan. Pria parubaya berpakaian hitam itu menyampaikan suaranya. Berkultivasi dalam pengasingan di Pulau Naga Ilahi. Qin Fei Yang mengerutkan kening tanpa terasa. Karena dia berkultivasi dalam pengasingan di Pulau Naga Ilahi, maka dia pastilah seekor naga. Tetapi dia tidak merasakan aura Naga Ilahi pada orang ini. Tunggu. Mungkinkah orang ini sama dengan Feng Dasi? Dengan kata lain, pria parubaya berpakaian hitam itu memang manusia. Namun karena kultivasinya yang tinggi dan bakatnya yang baik, ia diapresiasi oleh Dragon Sovereign dan diizinkan memasuki Pulau Naga Ilahi. Dan, di masa lalu, Qin Fei Yang juga mendengar orang mengatakan bahwa memang ada manusia di kuil Dewa Naga. Misalnya, Istana Dewa Naga. Manusia manapun yang melangkah ke alam abadi akan dibawa ke Pulau Naga Ilahi. Dengan kata lain, pria parubaya berpakaian hitam ini adalah salah satunya. Jika memang demikian, maka itu bisa menjelaskan semua permasalahannya. Orang ini adalah anggota naga. Ketika mereka melihat wujud aslinya, wajar saja jika mereka ingin membunuhnya. Dan ketika mereka melihat identitasnya sebagai Libuer, mereka secara alami akan menunjukkan niat baik. Tetapi, masih ada keraguan besar dalam hal ini. Yezong dan Naga Leluhur tidak memberitahu orang gila tentang keberadaan orang ini. Jelas mustahil bagi Yezong dan Naga Leluhur untuk sengaja menyembunyikannya dari orang gila. Karena tidak ada masalah dengan identitas Matman. Dan Matman adalah murid dari Naga Leluhur Naga Hitam. Jadi untuk masalah sekecil itu, Yezong dan Naga Leluhur tidak perlu menyembunyikannya dari si gila. Dengan kata lain, masih ada masalah dengan identitas orang ini. Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap Wu Baisheng dan berkata, melihatmu adalah murid Istana Dewa Naga, segera letakkan kotak besi di tanganmu dan minta maaf kepada Libuer. Minta maaf padanya. Wu Baisheng menatapkin Feiyang dan mengerutkan kening, atas dasar apa? Atas dasar bahwa dia adalah murid Yezong. Sebagai anggota Istana Dewa Naga, apakah kamu tidak tahu identitas dan statusnya di Istana Dewa Naga? Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Saya tidak yakin. Wu Baisheng berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kau yakin. Formasi pedang pembunuh dewa. Saat pria parubaya berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, seratus ribu pedang pertempuran muncul dari udara tipis. Setiap pedang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Inikah kekuatannya? Sepertinya aku benar-benar meremehkannya. Li Yu bergumam. Sebagai seorang kesempurnaan agung alam surga ke-9 dan juga memiliki seni ilahi tertinggi, sekilas dia dapat mengetahui bahwa setiap pedang dari seratus ribu pedang pertempuran ini sebanding dengan artefak ilahi tertinggi. Namun, orang ini sangat rendah hati, bagaimana Libuer tahu betapa berkuasanya dia. Mungkinkah mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya? Dan melihat sikap pria parubaya berpakaian hitam itu, dia masih membantu Libuer. Tetapi karena dia membantu Libuer, mengapa Libuer memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap orang ini? Bukankah ini sangat kontradiktif? Li Yu benar-benar tidak bisa mengerti. Melihat formasi pedang pembunuh dewa, jejak keseriusan muncul di wajah Hubai Seng. Ledakan. Dia mengaktifkan seni ilahi tertinggi tanpa ragu-ragu. Matahari yang terik terbit di langit. Tidak ada gunanya berjuang. Seni ilahi tertinggimu memang sangat kuat. Tapi itu tidak pada level yang sama dengan formasi pedang pembunuh dewa. Pria paru baya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita coba. Hubai Seng meraung dengan kekuatan yang kejam dan tidak mau mengakui kekalahan. Matahari yang menyala-nyala tiba-tiba bertabrakan dengan formasi pedang pembunuh dewa. Bodoh. Pria paru baya berpakaian hitam itu mendesah. Tetapi, setelah mendesah, lelaki setengah baya berpakaian hitam itu benar-benar mundur. Dan di saat berikutnya, formasi pedang pembunuh dewa dan matahari yang menyala-nyala benar-benar menyerang Kinfei Yang pada saat yang sama. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia melakukan kesalahan? Bukankah seharusnya dia membunuh Hubai Seng? Mengapa dia malah menyerang Li Buer dengan Hubai Seng? Kejadian yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Liu dan Wang Chuan juga tercengang. Bukankah lelaki paru baya berpakaian hitam itu dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa dia akan membantu Li Buer merebut kotak besi itu? Mengapa dia tiba-tiba menyerang Li Buer dalam sekejap mata? Apakah dia melakukan kesalahan? Bagaimana itu mungkin? Li Buer tidak terlihat. Dia berdiri di samping pria paru baya berpakaian hitam. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan? Jelas ada sesuatu yang salah di sini. Ledakan. Dalam sekejap mata, dua seni ilahi tertinggi datang dengan suara dentuman keras. Kinfei Yang juga bereaksi cepat. Setelah sadar kembali, dia langsung lari ke bawah. Ledakan. Namun seseorang harus tahu. Formasi pedang pembunuh dewa adalah salah satu jurus terkuat milik pria paru baya berpakaian hitam. Dan sekarang, Wu Baizeng juga ada di sini. Terlebih lagi, kejadian ini datang begitu tiba-tiba. Bagaimana mungkin Kinfei Yang bisa lolos? Tepat saat dia lari ke tanah, dua seni ilahi tertinggi itu jatuh dengan suara ledakan keras. Kinfei Yang terlempar ke tanah di tempat. Debu memenuhi udara dan diikuti teriakan putus asa. Dia meninggal begitu saja. Semua orang menunduk dengan bingung. Meskipun diselimuti debu, mereka tidak bisa lagi merasakan fluktuasi kehidupan Kinfei Yang. Apa yang sedang terjadi? Wang Chuan bingung. Aku tidak tahu. Liu menggelengkan kepalanya. Sekarang, pikirannya juga kacau. Dia menatap pria paru baya berpakaian hitam dan Wu Baizeng. Keduanya saling menatap, tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Tiba-tiba, Wu Baizeng melambaikan tangannya untuk menghilangkan debu. Sebuah lubang pembuangan besar tiba-tiba muncul. Di dalam lubang pembuangan itu, tidak ada sedikitpun fluktuasi kehidupan, tidak ada tulang Kinfei Yang, bahkan tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Baik jiwa maupun raganya hancur. Pria paru baya berpakaian hitam itu tersenyum dan berkata, jiwa dan tubuhmu hancur. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Haha. Wu Baizeng juga tertawa dan mengacungkan jempol kepada pria paru baya berpakaian hitam itu, sambil berkata, Tuhan, Anda tetap yang terbaik. Bukan karena aku jago, tapi karena dia terlalu bodoh. Dengan sedikit trik, dia memercayaiku. Pria paru baya berpakaian hitam itu tertawa. Apa? Wu Baizeng benar-benar memanggilnya Tuhan. Mereka guru dan murid. Dengan kata lain, semua yang terjadi sebelumnya hanyalah sandiwara. Tujuan mereka adalah untuk membuat Libuer mati rasa. Semua orang terkejut. Kedua orang ini benar-benar gila. Mereka benar-benar berani membunuh murid Yezong. Ayo pergi. Mereka telah membunuh Libuer, jadi mereka pasti akan membunuh kita untuk membungkam kita. Tiba-tiba, Wang Chuan meraung, menarik Liu, dan berbalik untuk melarikan diri. Membungkam kami. Yang lainnya tercengang dan tiba-tiba gemetar, berteriak, Benar sekali, jika Yezong tahu bahwa mereka telah membunuh Libuer, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi mereka pasti akan membunuh kita untuk membungkam kita. Lari. 2655. Pada saat itu, semua orang mulai lari ketakutan. Hem. Pria parubaya berpakaian hitam dan Wu Baisheng tercengang saat mereka menoleh untuk melihat orang-orang itu. Wu Baisheng tersenyum. Tuan, Wang Chuan ini cukup pintar. Dia pikir kita akan membunuhnya. Orang pintar biasanya tidak berumur panjang. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum. Itu benar. Ambil contoh Kin Feiyang. Pada akhirnya, jiwa dan tubuhnya hancur. Wu Baisheng mengangguk. Kau salah. Kin Feiyang tidak benar-benar pintar. Dia pikir dia pintar. Pria parubaya berpakaian hitam itu tertawa. Dentang. Kekuatan ilahi melonjak dan sejuta pedang pertempuran muncul entah dari mana. Formasi pedang hukuman surga. Cukup benar. Dia ingin membunuh mereka. Begitu pedang pertempuran sejuta itu muncul, ia menutupi seluruh langit dan ketajamannya yang mengerikan menyelimuti semua orang. Kalian semua, pergilah ke neraka. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Dentang. Pada saat itu, formasi pedang hukuman surga tiba-tiba jatuh dan menyerang wangcuan dan kelompoknya. Cepat. Blokir. Seseorang meraung. Puluhan ribu orang mencoba yang terbaik untuk menyerang formasi pedang hukuman surga. Namun, itu tidak ada gunanya. Baik itu seni dewa, artefak ilahi, maupun jiwa pejuang, semuanya bagaikan kayu mati di bawah formasi pedang hukuman surga, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ah. Jeritan pun terdengar. Pedang pertempuran sejuta itu bagaikan dewa kematian yang kejam, membantai mereka dengan kejam. Hanya dalam beberapa detik. Kecuali wangcuan dan sekelompok alam sembilan surga yang masih berjuang mati-matian, semuanya telah mati. Darah segar mewarnai langit menjadi merah. Daging dan darah menutupi tanah. Adegan berdarah itu bagaikan api penyucian asura, pemandangan yang mengerikan. Tapi untuk ini, baik pria parubaya berpakaian hitam atau wubaiseng, mereka tidak memiliki gejolak emosi apapun. Mereka seperti dua makhluk berdarah dingin. Jangan bunuh kami. Mereka berjanji tidak akan memberitahu Yezong. Tolong percaya pada kami. Wangcuan dan yang lainnya juga putus asa. Pria parubaya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya percaya bahwa orang mati tidak akan berbicara. Pedang pertempuran sejuta itu menyerang maju dengan gila. Ah! Disertai teriakan melengking, sekelompok praktisi alam sembilan surga yang telah mencapai tahap sempurna juga tewas satu demi satu. Itu semua salahku. Libuer menyuruhku untuk berhati-hati padanya, tapi aku. Liu dipenuhi dengan penyesalan. Kalau saja dia sudah berhati-hati sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa sampai terjerumus ke dalam kondisi seperti ini? Haha! Apakah kau benar-benar mengira dia adalah Li Bu, Er? Tidak! Dia adalah Qin Fei Yang. Wu Baizeng tertawa keras. Apa? Li Bu Er adalah Qin Fei Yang. Mata Wangcuan dan Liu bergetar. Apakah kamu terkejut? Qin Fei Yang, yang dianggap musuh bebuyutan oleh para naga, tidak hanya menyusup ke kuil Dewa Naga, dia bahkan menjadi murid Yezong. Wu Baizeng mencibir. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Li Bu Er adalah Qin Fei Yang? Liu menggelengkan kepalanya. Kamu masih tidak percaya padaku. Seperti yang diduga, dia begitu bodoh sehingga tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Tapi itu tidak masalah. Kalian semua akan mati juga. Wu Baizeng tertawa. Formasi pedang hukuman surgawi bagaikan penggiling daging yang mengerikan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Wangcuan dan yang lainnya juga tewas satu demi satu. Tak ada lagi orang yang hidup di tempat ini. Yang ada hanya mayat dan lengan patah di seluruh tanah. Bau darah yang kuat sungguh membuat mual. Titik. Hai. Bukankah kalian senang terlalu cepat? Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa samar di langit. Mengikuti dengan saksama. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Mengaum. Pada saat berikutnya, raungan naga yang keras bergema ke segala arah. Hah. Suara ini. Wu Baicuan dan lelaki setengah baya berpakaian hitam itu tercengang. Mereka tiba-tiba mendongak dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di kehampaan di atas. Wajah itu, sosok itu, bukankah Qin Fei Yang? Dan Qin Fei Yang lah yang telah mengembalikan penampilan aslinya. Qin Fei Yang sekarang berada di puncak alam surga ke-9. Hal ini tentu saja berkat seni naga yang bangkit dan pil ilahi debu surgawi. Lebih-lebih lagi. Seekor naga darah tergantung di belakang Qin Fei Yang. Jiwa naga emas ungu. Terlebih lagi, dahi jiwa naga telah terbelah dan mata ketiga muncul. Dentang. Formasi pedang hukuman surgawi muncul. Pedang pertempuran sejuta berada di atas kepala Qin Fei Yang, memancarkan ketajaman yang menghancurkan dunia. Semua ini dikatakan berjalan lambat, tetapi seluruh prosesnya hanya berlangsung sebentar. Mengapa dia tidak mati? Wajah pria parubaya berpakaian hitam dan Wu Baiceng dipenuhi ketidakpercayaan. Sebelumnya, mereka jelas melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Qin Fei Yang dibunuh oleh formasi pedang penghukum dewa dan matahari yang terik. Apakah ini arwah orang mati yang datang untuk mengambil nyawa mereka? Dengan otakmu yang kecil, kau berani mempermainkanku. Kalian juga datang dan rasakan kekuatan formasi pedang hukuman surgawi ini. Qin Fei Yang tertawa sinis. Formasi pedang hukuman surgawi langsung turun dan menghantam mereka berdua. Mereka berdua belum pulih dari keterkejutannya. Ketika formasi pedang hukuman surgawi jatuh, mereka berdua langsung berlumuran darah dan daging, meneteskan darah. Pedang perang langsung memotong lengan Wu Baiceng. Kotak besi di tangannya langsung jatuh. Guru, selamatkan aku. Rasa sakit yang tajam segera membuat Wu Baiceng gemetar dan dia buru-buru berteriak. Pria parubaya berpakaian hitam itu juga tiba-tiba pulih dan meraih Wu Baiceng, melindunginya di belakangnya. Mengikuti dengan saksama. Dia mengendalikan formasi pedang hukuman surgawi dan menyerang formasi pedang hukuman surgawi yang direplikasi Qin Fei Yang. Dentang. Jutaan pedang pertempuran di kedua belah pihak tengah bertarung dengan gila-gilaan satu sama lain. Tapi di waktu yang sama. Bayangan binatang berwarna merah darah menyapu tanah di bawah, dan kotak logam itu segera menghilang. Tinggalkan kotak besi itu. Wu Baiceng memperhatikan binatang itu dan langsung berteriak. Ada orang lain. Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut. Ia menunduk dan melihat bahwa binatang itu sebenarnya adalah seekor unikon. Sialan, ada binatang buas yang benar-benar mengambil keuntungan dari kita. Aku akan membunuh Qin Fei Yang. Pergilah kau membunuhnya. Pria parubaya berpakaian hitam itu sangat marah dan berteriak pada Wu Baiceng. Oke. Wu Baiceng mengangguk. Meski dia kehilangan lengannya, dia masih percaya diri dalam berhadapan dengan binatang buas. Bunuh aku. Dua ampas. Sang unikon tersenyum meremehkan. Keempat kukunya melangkah misterius dan melesat ke depan Qin Fei Yang bagai kilat. Apa? Mereka bersekongkol. Melihat pemandangan ini, pria parubaya berpakaian hitam dan Wu Baiceng tercengang. Kalian dibolehkan berkolusi satu sama lain, tapi kami tidak dibolehkan melakukan hal yang sama. Sang unikon mencibir. Bersekongkol satu sama lain. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut, dan dia berkata tanpa berkata-kata, apakah kamu tahu cara berbicara? Berkolusi satu sama lain dan berkolusi satu sama lain adalah makna yang merendahkan. Anda seharusnya mengatakan bahwa kita bekerja sama. Artinya sama. Sang unikon tersenyum malu. Enyah. Qin Fei Yang menatapnya dengan marah. Bagaimana mungkin artinya sama? Suara mendesing. Mengikuti dengan saksama. Qin Fei Yang melompat ke punggung unikon dan melambaikan tangan kepada pria parubaya berpakaian hitam dan berkata sambil tersenyum, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Desir. Pada saat itu, sang unikon lalu mulai berlari kencang dengan liar. Walaupun dia ingin membunuh keduanya, dia tahu batas kemampuannya. Dengan tingkat kultifasinya saat ini, dia pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Karena itu tujuannya hanyalah kotak besi. Karena kotak besi itu sudah di tangannya, tentu saja dia tidak perlu lagi terlibat dengan keduanya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Pria parubaya berpakaian hitam itu berteriak dingin, menggulung Wu Bai Seng, dan menggunakan teknik ilahi tambahan tingkat tertinggi untuk mengejar pria dan binatang itu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menutup jaraknya. Guru, apa yang terjadi? Unikon itu hanyalah teknik ilahi tambahan tingkat legenda. Wu Bai Seng terkejut. Ini karena kecepatannya lebih cepat daripada yang setingkat. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan suara berat. Bajingan, kenapa dia begitu beruntung? Kemanapun dia pergi, dia dapat bertemu binatang buas untuk membantunya. Wu Bai Seng meraung karena cemburu. Tidak ada pilihan, ini keberuntunganku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang lain, saudaramu Wu Bai Chuan telah kubunuh. Qin Fei yang berdiri di belakang unikon, berbalik dan menatap Wu Bai Seng sambil tersenyum. Apa? Wu Bai Seng terkejut. Jangan panik. Adikmu meninggalkan jiwanya di luar. Bahkan jika apa yang dikatakannya benar, dia tidak akan mati. Pria parubaya berpakaian hitam itu menghiburnya. Dia pasti tidak akan mati, tapi karena aku bisa membunuhnya sekali, aku bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Yang paling penting adalah identitas Wu Bai Chuan telah terungkap. Dengan kata lain, bidak catur yang kau taruh di Istana Dewa Naga Timur telah kehilangan efeknya. Lebih-lebih lagi. Wu Bai Seng, sebagai saudara Wu Bai Chuan, terungkapnya identitas Wu Bai Chuan bukanlah hal yang baik untukmu. Qin Fei yang bercanda. Anda. Kau sungguh tercelah. Meskipun kami ingin membunuhmu, kami tidak pernah mengungkapkan identitasmu. Wu Bai Seng meraung, tubuhnya gemetar karena marah. Tidak, tidak, tidak. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Itu rekan setimu yang bodoh, Du Yun Tian, yang mengungkapkan identitasnya di depan Putri Naga. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Jangan berpikir aku bodoh dan mudah dibodohi. Wu Bai Seng berkata dengan marah. Mendesah. Kalian semua sama saja, Sok Suci. Meskipun kita tidak berada di pihak yang sama, kita masih menjadi bagian dari Istana Pembunuh Naga. Meskipun saya bukan orang baik, saya tahu bagaimana membedakan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Du Yun Tian saat kamu kembali. Kata Qin Fei Yang. Wu Bai Seng mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, lalu mengapa kamu tidak mati sekarang? Karena aku pintar. Qin Fei Yang menyeringai. Wu Bai Seng hampir muntah darah saat mendengar ini. Dia benar-benar ingin mengejarnya dan menghajarnya. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia? Saya tidak bercanda. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tapi Anda. Qin Fei Yang menatap pria parubaya berpakaian hitam itu dan berkata sambil tersenyum, Anda pasti memperhatikan bahwa sebelum Li Yu dan saya pergi untuk mendukung Wang Chuan, kami pergi ke pegunungan di bawah dan menghilang untuk sementara waktu. Itu benar. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk. Saat itu, dia masih bertanya-tanya mengapa Qin Fei Yang menghilang. Sebenarnya, aku telah memperhatikanmu. Meskipun kamu sudah berulang kali menyatakan kebaikanmu kepadaku, aku masih khawatir. Jadi pada saat itu saya punya ide dan bersiap untuk memasang perangkap. Aku memasuki gunung dan memanggil inkarnasi. Sedangkan aku sendiri, selama ini aku bersembunyi di gunung bersama unikon. Dengan kata lain. Saat itu, yang mengikuti Li Yu untuk mendukung Wang Chuan bukanlah aku, melainkan kloninganku. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Klon. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangkat alisnya. Klon ini dibentuk oleh semacam seni ilahi. Kau melihatnya saat kita bertarung terakhir kali, jadi aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentangnya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan suara rendah, jadi, yang kita bunuh tadi hanyalah kloninganmu. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. 2.656. Luar biasa. Sekalipun aku berusaha menutupinya dan menunjukkan niat baikku padamu, aku tetap tidak bisa menyembunyikannya darimu. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Meskipun Qin Fei Yang adalah lawan mereka, mereka harus mengakui bahwa pikirannya yang menakutkan benar-benar menakutkan. Sejujurnya, saat kau bilang kau adalah teman Yezong, aku hampir membatalkan penilaanku sebelumnya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Penilaian Anda sebelumnya? Pria parubaya berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Ya. Dulu, aku menilai bahwa kamu berasal dari istana pembunuh naga, dan kamu mungkin berada di pihak Master Pavilion Utama dan Kaisar Binatang. Tetapi ketika saya datang ke Danau Darah, saya menemukan bahwa Anda tidak mengenali identitas saya. Kau bahkan menunjukkan niat baikmu kepadaku. Jadi, aku punya tebakan lain. Mungkinkah aku salah dan kau sebenarnya ada di pihak naga? Tetapi, Anda mungkin tidak menyangka bahwa seorang teman saya telah bertemu Yezong dan naga leluhur lainnya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apa? Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut. Temanku memberitahuku bahwa hanya Yezong dan sepuluh naga leluhur yang datang ke neraka Raja Nether. Yezong dan naga leluhur memberitahuku hal ini secara pribadi. Yezong dan naga leluhur tidak akan berbohong, kan? Jadi, saya memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa saya tidak bisa lengah. Lalu, kau tahu bahwa aku mengirim inkarnasiku untuk membingungkanmu. Dan aku dan unikon itu diam-diam mencari kesempatan untuk merebut kotak besi itu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata, Jadi, sekarang kau sudah bisa menilai identitasku. Apakah ada kebutuhan untuk menghakimi hal ini? Hanya orang-orang dari istana pembunuh naga yang tahu bahwa Li Buer adalah aku, Qin Fei Yang. Lagi pula, kalian berdua memanggil satu sama lain dengan sebutan guru dan murid. Kalau kalian bukan dari istana pembunuh naga, dari mana kalian berasal? Jika aku tidak salah, kau seharusnya menjadi salah satu dari delapan kaisar ilahi, kan? Kata Qin Fei Yang. Haha. Pria parubaya berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Namun, ada sedikit nada mengejek diri sendiri dalam tawanya. Dia mengira bahwa dia akan mampu membingungkan Qin Fei Yang dan membuatnya menurunkan kewaspadaannya sebelum membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, dia tidak menyangka akan ditipu oleh Qin Fei Yang pada akhirnya. Kamu pasti marah. Kamu pikir kamu bisa bermain dengan orang lain di telapak tanganmu, tetapi pada akhirnya, kamu tahu bahwa kamulah yang dipermainkan. Namun, ini tidak ada apa-apanya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu semakin gila. Qin Fei Yang tersenyum. Apa itu? Keduanya mengerutkan kening. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, Unikon, berikan aku kotak besi itu. Kotak besi muncul dari tubuh Unikon, dan Qin Fei Yang meraihnya. Pria parubaya berpakaian hitam dan Wu Baizeng menatap kotak besi itu dengan heran. Mungkinkah Qin Fei Yang ingin berbicara tentang benda-benda di dalam kotak besi itu? Membuat mereka menjadi gila. Harta karun apakah itu? Qin Fei Yang menatap kotak besi itu sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum pada mereka berdua, sambil berkata, di dalam sana ada benda suci yang menentang surga. Apa? Objek ilahi yang menentang surga? Keduanya gemetar. Sebenarnya mereka tidak terlalu tertarik dengan kotak besi itu. Karena di mata mereka, itu paling-paling adalah artefak ilahi yang terhormat. Benda ilahi tingkat mahamulia tidak ada bandingannya dengan malapetaka seperti Qin Fei Yang. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa di dalamnya terdapat benda suci yang menentang surga. Dengan kata lain, mereka baru saja melewati sebuah objek suci yang menentang surga. Dalam hati mereka, sudah terlambat untuk menyesal. Kalau mereka tahu ada benda suci yang menentang surga di dalam, bagaimana mungkin mereka bisa begitu ceroboh? Sejak mereka mengambilnya, mereka sudah menyimpannya. Tidak. Dia tidak membuka kotak besi itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ada benda suci yang menentang surga di dalamnya? Wu Baisheng berkata dengan suara yang dalam. Ya. Pria parubaya berpakaian hitam itu sedikit terkejut. Dia segera menatap Qin Fei Yang dan mencibir, berkata, kamu bahkan menggunakan trik sekecil itu. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Kamu tidak percaya padaku. Qin Fei Yang terkekeh dan berkata, saat kau meninggalkan neraka raja dunia bawah, kau akan tahu harta macam apa yang telah kau lewatkan. Kemudian dia menyimpan kotak besi itu di dalam cincin kian kun miliknya. Wu Baisheng melihat ekspresi Qin Fei Yang dan mengirimkan transmisi suara, Tuan, dia tidak terlihat seperti sedang mempermainkan kita. Kalau begitu, pikirkanlah cara untuk merebutnya. Pria setengah baya berpakaian hitam itu berkata dalam hati. Mereka berdua saling mengejar. Unikon itu juga menggendong Qin Fei Yang. Mereka tidak berani lengah dan berlari menyelamatkan diri. Beberapa hari kemudian, saat sang unikon berlari menyelamatkan diri, kota kuno Raja Yu akhirnya terlihat di malam hari. Bagaimanapun, unikon telah mengaktifkan keterampilan ilahi tambahan yang legendaris. Tentu saja, tidak butuh waktu sebulan untuk mencapai kota kuno Raja Yu. Qin Fei Yang memperlihatkan senyum kemenangan saat melihat kota kuno Raja Yu Wang di depannya. Benar sekali. Mampu lolos dari kejaran pria parubaya berpakaian hitam itu sama saja dengan menang. Betapapun beraninya pria parubaya berpakaian hitam itu, dia tidak berani menerobos masuk ke kota kuno Raja Yu. Lagi pula. Bahkan Yezong dan para naga leluhur tidak berani bertarung dengan suku setan darah di kota kuno Raja Yu. Raja Senior Yu, selamatkan aku. Qin Fei Yang meraung. Wah. Langsung. Ada aura mengepul yang meletus dari kota kuno Raja Yu. Pupil mata pria setengah baya berpakaian hitam itu mengecil. Dia menatap kota besar itu dan bergumam, ini kota kuno Raja Yu. Apakah kota kuno Raja Yu sangat kuat? Wu Bai Seng curiga. Itu sangat kuat. Menurut Referet Bis, kota kuno Raja Yu adalah ibu kota suku Blood Demon. Di antara mereka, Raja Dunia Bawah dan Sepuluh Panglima adalah eksistensi yang berada di puncak neraka Raja Dunia Bawah. Sebelum memasuki neraka, binatang terhormat telah berulang kali memperingatkan kami untuk tidak memasuki kota kuno Raja Yu. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan suara berat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan Qin Fei Yang lolos dari kita? Wu Bai Seng sangat marah. Dong, secepatnya. Seorang raksasa yang tingginya 100 meter berjalan ke arah mereka di udara. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekosongan itu akan runtuh. Dari kejauhan, dia tampak seperti dewa dan iblis. Sungguh mengerikan. Qin Fei Yang menghentikan unikon itu di udara. Ia menunjuk ke arah pria parubaya berpakaian hitam dan Wu Bai Seng dan berkata, Raja Senior Yu, mereka mengejar kita. Raja Yu menatap mereka berdua dan niat membunuh di matanya melonjak. Dia berteriak, kalian sedang mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, Raja Yu mendarat di udara di atas mereka berdua. Kakinya yang besar menghentak ke arah mereka. Hmm. Aku ingin melihat apakah kau sekuat yang dikatakan kaisar binatang. Pria parubaya berpakaian hitam itu mendengus. Dia mengangkat tinjunya dan meninju telapak kaki Raja Yu. Meskipun dia telah mendengarnya dari referet bis, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia tidak percaya bahwa Raja Yu benar-benar menakutkan. Lebih-lebih lagi. Dia sangat percaya diri dengan tubuh fisik dan kekuatannya. Oh. Raja Yu tercengang. Dia benar-benar berani melawan. Energi dalam tubuhnya mengalir keluar tanpa hambatan. Wah. Dia menghentakkan kakinya. Pria parubaya berpakaian hitam itu juga meninju telapak kaki Raja Yu. Retakan. Namun, tubuh fisik dan kekuatan yang sangat dibanggakannya tampak terlalu lemah di hadapan Raja Yu. Raja Yu menginjaknya ke tanah dan banyak tulang di tubuhnya patah. Lengan yang menghentam telapak kaki Raja Yu pun hancur seketika. Mengerikan sekali. Wu Baisheng tidak dapat menahan gemetar ketakutan saat melihat ini. Pria parubaya berpakaian hitam itu adalah tuannya. Tentu saja, dia menyadari kekuatannya. Dalam hal tubuh fisik dan kekuatan, tidak ada seorang pun di seluruh dunia kuno yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik. Dia belum pernah melihat gurunya kalah kepada siapapun dalam hal ini. Tapi sekarang, di hadapan Raja Yu, tubuh fisik dan kekuatan gurunya yang dahsyat bagaikan orang biasa yang tidak berdaya. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Aku bahkan telah membunuh naga leluhur, apalagi karakter kecil sepertimu. Kau telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raja Yu mendengus dingin. Suaranya seperti guntur, menyebabkan darah Wu Baisheng bergolak. Kau bahkan telah membunuh naga leluhur. Hati Wu Baisheng kacau balau. Keberadaan yang kuat macam apa ini? Wah! Pada saat yang sama, pria parubaya berpakaian hitam itu bergegas keluar dari sisi lain tanah. Dia meraih Wu Baisheng dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Baiklah kalau begitu. Suezou, yang menjaga kota kuno Raja Yu, bergegas keluar dari kota kuno bersama sekelompok setan darah dan menuju ke sana. Jangan mengejar! Raja Yu melambaikan tangannya. Hah! Suezou menatap Raja Yu dengan curiga. Raja Yu tidak menjelaskan. Ia menatap Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, saya yakin saudara Qin tidak ingin Suezou dan yang lainnya mengejar kita. Kaulah yang paling mengenal diriku, Raja Senior Yu. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Suezou bahkan lebih bingung. Dia bertanya, Saudara Qin, mengapa kamu tidak mengejar mereka? Kinfei Yang berkata, Senior Suezou, jika Anda berada di posisinya, apa yang akan Anda lakukan setelah dikejar selama berhari-hari dan hampir kehilangan nyawa? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja, saya akan membunuhnya secara pribadi. Suezou berkata tanpa ragu-ragu. Setelah mengatakan itu, dia mengerti. Ternyata, Kinfei Yang tidak ingin mereka melakukan pekerjaan itu untuknya dan ingin membunuh mereka berdua secara pribadi. Raja Yu menarik auranya dan menatap Kinfei Yang. Dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana perjalananmu kali ini? Meskipun banyak bahaya, hasil panennya tidak buruk. Kinfei Yang berkata dan mengeluarkan kotak logam itu. Raja Yu menatap kotak logam itu. Saat merasakan aura segel pada kotak logam itu, dia langsung tersenyum penuh pengertian. Bagaimana dengan Li Feng? Suezou bertanya. Li Feng. Kinfei Yang bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Kemudian, dia menceritakan situasi saat itu dengan jujur. Ketika Raja Yu mendengar ini, dia terdiam. Kinfei Yang berkata, Raja Senior Yu, kau tidak akan menyalahkanku, kan? Mengapa saya harus? Kita akan membicarakannya nanti. Ini juga keputusan Suei Gang untuk tidak membunuhnya. Asalkan Li Feng menepati janjinya dan berhenti membunuh binatang buas, aku tak akan peduli padanya. Raja Yu berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Raja Senior Yu. Kinfei Yang membungkuk dan berterima kasih padanya. Ia berkata, ada satu hal lagi. Suei Gang menghancurkan tubuh fisiknya sendiri dan hanya menyisakan sedikit jiwa ilahinya. Aku ingin membawanya ke tingkat kedua untuk membangun kembali tubuh fisik dan jiwa ilahinya. Karena ada time aray di tingkat kedua, Suei Gang dapat memasuki tingkat kedua untuk membangun kembali tubuh fisik dan jiwa ilahinya beberapa kali lebih cepat daripada di kota Kuno Luotian. Geng Suei menghancurkan dirinya sendiri. Suei Zhou terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, mengapa dia menghancurkan dirinya sendiri? Itu karena orang tadi. Mata Kinfei Yang bersinar dengan cahaya dingin. Oke. Saya akan mengirimmu ke tingkat kedua sekarang. Raja Yu menganggup dan tidak bertanya tentang penghancuran diri Suei Gang karena dia mempercayai Kinfei Yang. Ada beberapa hal yang tidak perlu diselidiki. Juga, berkat unikon ini aku bisa melarikan diri. Ia juga sangat lelah dalam perjalanan ke sini. Raja Senior Yu, bagaimana menurutmu? Kinfei Yang melompat turun dari punggung unikon dan menatap Raja Yu sambil tersenyum. Pada saat ini, si unikon sangat pendiam. Karena ini adalah pertama kalinya ia melihat Raja Yu dengan matanya sendiri. Terlebih lagi, saat ini ia berdiri di kaki Raja Yu. Penghalang tak berbentuk itu datang gelombang demi gelombang, menyebabkannya menjadi sangat takut. Sebenarnya, tidak dapat disalahkan karena sifat pemalunya. Sebab di seluruh neraka, baik binatang buas maupun ras setan darah, tidak ada satupun dari mereka yang takut kepada Raja Yu. Inilah prestise menjadi ahli nomor satu di neraka. Raja Yu menatap unikon itu dan tersenyum. Kalau begitu, kau akan tinggal di sini bersama Suezou dan melindungi Kota Kuno Raja Yu. Terima kasih, Raja Yu. Sang unikon merasa gembira. Kota Kuno Raja Yu bukan hanya merupakan ibu kota ras iblis darah, tetapi juga merupakan daerah terlarang di mata Raja Neraka Yu. Di masa lalu, mereka akan mati bahkan jika mereka mendekati Kota Kuno Raja Yu, apalagi tinggal di Kota Kuno Raja Yu. Bisa dikatakan bahwa, di antara binatang buas, ini adalah yang pertama dalam sejarah. Bagi binatang buas di neraka, ini merupakan kehormatan tertinggi. Pada saat yang sama, aku akan memberimu seni ilahi tambahan tingkat tertinggi. Saat kau menghadapi bahaya lagi, kau bisa membawa saudara kin dan berlari lebih cepat. Raja Yu mengatakannya dengan setengah bercanda. Ia melambaikan tangannya dan sebuah kepingan giok terbang ke unikon itu. Terima kasih, terima kasih. Sang unikon sangat gembira. Tidak hanya bisa tinggal di Kota Kuno Raja Yu, tetapi juga menerima seni ilahi tambahan tingkat tertinggi. Petualangan ini benar-benar berharga. 2657 Setelah memasuki Kota Kuno, Raja Yu membawa Kinfei Yang kembali ke istana. Namun, saat mereka kembali ke istana, Raja Yu tampak sedikit kesal. Raja Senior Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Kinfei Yang menatapnya dengan curiga. Raja Yu tetap diam. Mungkinkah terjadi sesuatu saat dia pergi? Kinfei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Senior, aku tidak perlu menjelaskan hubunganku dengan suku setan darah. Tolong jangan sembunyikan apapun dariku. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Raja Yu tersenyum. Sebuah bantuan. Kinfei Yang sedikit terkejut. Itu hanya bantuan. Mengapa kamu ragu-ragu? Apakah kau pikir aku akan menolakmu? Raja Yu mendesah. Tidak sesederhana itu. Kalau begitu, ceritakan padaku. Kinfei Yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Saya akan bertanya kepadamu terlebih dulu. Sebagai manusia, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keterampilan rahasia pengendalian yang dimiliki manusia. Raja Yu menatap Kinfei Yang penuh harap. Mengendalikan keterampilan rahasia. Kinfei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga. Senior, mengapa Anda menanyakan hal ini? Jawab saya terlebih dahulu. Kata Raja Yu. Saya tahu sedikit tentang teknik rahasia tipe kontrol karena saya sendiri telah menguasai tiga jenis teknik rahasia tipe kontrol. Kata Kinfei Yang. Ketiganya adalah segel budak, teknik boneka, dan teknik jiwa darah. 3. Mata Raja Yu berbinar. Kau pasti punya cara. Katakan saja. Kinfei Yang tersenyum. Raja Yu belum mengatakan masalah apa yang telah ia hadapi sejauh ini. Oleh karena itu, ia tidak bisa menyombongkan diri. Tunggu sebentar. Raja Yu melambaikan tangannya dan berteriak. Sue Dayuan, kemarilah segera. Sue Dayuan. Kinfei Yang curiga. Segera. Raksasa mata darah setinggi sekitar 15 hingga 16 meter tiba di luar istana. Dia berada di alam setengah sembilan surga. Masuk. Kata Raja Yu. Sue Dayuan berjalan ke aolah utama dan menganggup pada Kinfei Yang sambil tersenyum. Kinfei Yang juga menanggapi dengan senyuman. Namun, dia sangat menyadari bahwa senyum Sue Dayuan tidak terlalu natural. Dia nampaknya terganggu oleh sesuatu. Sue Dayuan, ceritakan secara rincin pada saudara Kin apa yang terjadi padamu beberapa hari yang lalu. Kata Yu Wang. Katakan pada saudara Kin. Sue Dayuan menatap kosong sejenak sebelum jiwanya bergetar. Ia menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan bertanya, Mungkinkah saudara Kin punya cara? Kinfei Yang tersenyum tak berdaya dan berkata, Kau harus memberitahuku apa itu terlebih dahulu, kan? Seperti ini. Beberapa hari yang lalu, saya sedang berpatroli di tembok kota ketika tiba-tiba saya melihat sesosok tubuh melintas di luar kota. Tetapi ketika saya berani memeriksa, saya tidak menemukan apapun. Tetapi ketika saya pikir saya mungkin berhalusinasi, sesosok manusia tiba-tiba muncul. Manusia ini sangat kuat. Sebelum aku sempat bereaksi, dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengendalikanku. Sue Dayuan menghela nafas. Tidak mungkin. Selain para naga leluhur, siapa lagi yang berani membuat masalah di kota kuno Rajayu? Kinfei Yang terkejut. Selalu ada orang yang nekat di dunia ini. Misalnya, dua orang yang mengejarmu sebelumnya. Rajayu mendengus. Itu benar. Kinfei Yang mengangguk. Dia menoleh ke arah Sue Dayuan dan bertanya, lalu mengapa dia mengendalikanmu? Sue Dayuan berkata, dia ingin tahu tentang situasi di kota kuno Rajayu. Dalam aspek apa? Kinfei Yang mengerutkan kening. Misalnya, berapa banyak setan darah yang ada di kota kuno Rajayu? Ada berapa banyak master alam sembilan surga? Apakah ada harta karun yang menentang surga dan sebagainya? Dia juga secara khusus bertanya tentang situasi Anda. Kata Sue Dayuan. Situasi saya. Kinfei Yang tercengang. Ya. Dia bertanya apakah hubunganku dengan ras iblis darah benar-benar baik. Apakah Anda sekarang berada di kota kuno Rajayu? Kata Sue Dayuan. Bagaimana kamu menjawabnya? Kinfei Yang bertanya. Sue Dayuan menundukkan kepalanya dan berkata, aku menceritakan semuanya dengan jujur. Kinfei Yang mengerutkan kening dan melirik Rajayu. Dia menyadari bahwa Rajayu tampaknya tidak punya niat untuk menyalahkan Sue Dayuan. Rajayu tampaknya telah melihat isi pikiran Kinfei Yang. Ia tersenyum tipis dan berkata, Baguslah aku bisa tetap hidup. Yang lainnya tidak penting. Kinfei Yang tertegun. Kemudian, dia mengacungkan jempol pada Rajayu. Jika ini terjadi di luar, kehidupan Sue Dayuan pasti akan dalam bahaya. Ini karena membocorkan informasi kepada musuh merupakan hal yang tabu. Ambil contoh dragons. Jika ada di antara para naga yang berani membocorkan informasi kepada orang luar, para naga terhormat dan berbagai naga leluhur pasti akan marah besar. Mereka bahkan mungkin akan membunuh mereka di tempat. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Rajayu ini sungguh baik hati dan murah hati. Ia tidak peduli bahwa anggota klannya sangat mengagumi dan menghormatinya. Sue Dayuan menatap Kinfei Yang dengan gugup dan bertanya, Saudara Kin, jika aku memberitahu dia tentang situasimu, Apakah kamu akan menyalahkanku? Menyalahkanmu. Bahkan Raja Senior Yu tidak menyalahkanmu. Mengapa aku harus menyalahkanmu? Saya tidak keberatan. Momong-omong, para naga sudah tahu kalau aku ada di kota kuno Rajayu. Kinfei Yang tersenyum tipis dan bertanya lagi, Namun, identitasku sebagai Li Bu, Er, dan juga situasi dengan si gila dan serigala bermata putih, Apakah kau memberitahunya? Sue Dayuan berkata, Jangan khawatir. Aku tidak memberitahunya tentang ini. Itu bagus. Kinfei Yang mengangguk. Melihat Kinfei Yang tidak marah, Sue Dayuan menghela nafas lega. Namun, aku punya pertanyaan. Mengapa dia tidak membunuhmu? Mengapa kau malah kembali ke kota kuno Raja Kamu? Kinfei Yang curiga. Dia ingin aku menjadi mata-matanya dan membantunya mendapatkan senjata suci yang menentang surga dan kota kuno Rajayu. Kata Sue Dayuan. Orang ini cukup ambisius. Kinfei Yang tercengang. Dia bertanya, Seperti apa rupanya? Sue Dayuan melambaikan tangannya dan bayangan seorang lelaki tua segera mengembun. Sosok lelaki tua itu agak bungkuk dan mengenakan jubah hijau. Ia memegang tongkat jalan berkepala naga hitam di tangannya. Rambutnya putih dan wajahnya penuh kerutan. Rajayu bertanya, Saudara Kin, apakah Anda mengenalnya? Tidak, aku tidak. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Namun, aku yakin dia bukan dari klan naga. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Rajayu menatapnya dengan curiga. Karena kalau dia dari kalangan naga, dia tidak akan bertanya apakah aku ada di kota kuno Rajayu. Orang ini bahkan berani menyentuh suku setan darah. Ini berarti dia memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Menurutku, dia pasti dari istana pembunuh naga. Kata Kinfei Yang. Istana pembunuh naga. Rajayu mengerutkan kening. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Raja Senior Yu, kau tidak perlu memberiku muka. Kau bisa membunuh orang-orang dari istana pembunuh naga jika kau bertemu dengan mereka di masa depan. Apakah itu akan berhasil? Bagaimana jika dia dari kedua leluhur itu? Raja Anda bertanya. Itu tidak akan terjadi. Hal ini karena orang-orang di bawah kedua leluhur tersebut belum memasuki neraka Raja Netherworld. Kinfei Yang tersenyum. Jadi begitu. Rajayu menganggup dan bertanya, kalau begitu, apakah kau punya cara untuk membantu Suedai Yuan melepaskan kendalinya? Kinfei Yang merenung sejenak sebelum menatap Suedai Yuan dan bertanya, apakah dia mengendalikan jiwamu, kekuatan garis keturunanmu, atau sesuatu yang lain? Semangatku. Kata Suedai Yuan. Apakah ada efek lainnya? Misalnya, bisakah dia mengintip pikiran batinmu atau mengetahui lokasimu melalui kendali ini? Kinfei Yang bertanya lagi. Tidak. Suedai Yuan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku pasti punya caranya. Kinfei Yang tersenyum. Benar-benar. Suedai Yuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Kinfei Yang berkata, namun, untuk saat ini, jangan lepaskan kendalinya atas dirimu untuk sementara waktu. Mengapa? Suedai Yuan bingung. Raja Yu juga bingung. Karena dia memintamu membantunya merebut artefak yang menentang surga dan kota kuno, dia pasti masih bersembunyi di suatu tempat di luar kota. Jika aku membantumu menyingkirkan kendalinya sekarang, bukankah aku akan memberitahunya? Kinfei Yang tersenyum. Lalu apa maksudmu? Suedai Yuan memandang Kinfei Yang dengan bingung. Kami akan mengalahkannya di permainannya sendiri. Jika aku tidak salah, orang ini pasti akan mencari pria parubaya berpakaian hitam dan wubai seng. Ada kilatan cahaya dingin di mata Kinfei Yang. Hmm. Raja Yu dan Suedai Yuan saling berpandangan. Dia begitu yakin. Seolah-olah dia melihat segala sesuatu dengan matanya sendiri. Pikirkan tentang itu. Mengapa orang ini belum bertindak? Itu karena dia tidak punya rasa percaya diri. Bagaimanapun, Raja Senior Yu secara pribadi menjaga kota kuno itu. Oleh karena itu, ia harus bersembunyi di luar kota dan menunggu kesempatan. Sebelumnya, Wu Baisheng dan muridnya datang untuk membunuhku dan menyebabkan keributan besar. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Kedatangan Wu Baisheng dan muridnya merupakan kesempatan baginya. Kata Kinfei Yang. Raja Yu merenung sejenak lalu berkata, Lanjutkan. Sekarang, 10 panglima kota kuno semuanya telah pergi ke lembah jatuh. Orang-orang lain di alam sembilan surga juga pergi ke berbagai tempat untuk mengumpulkan darah. Dengan kata lain, Raja Senior Yu sekarang sendirian. Karena itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk bertindak. Begitu lelaki tua berpakaian hijau ini bertemu dengan lelaki setengah baya berpakaian hitam, mereka pasti akan memulai rencana mereka. Kinfei Yang tersenyum. Raja Yu bertanya, Jadi, ini yang Anda maksud dengan mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri? Menangkap mereka lengah? Ya. Namun, Jika lelaki tua berpakaian hijau ini benar-benar dari istana pembantai naga, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tentu saja. Aku tidak meragukan kekuatanmu, Raja Senior Yu. Aku hanya merasa lebih baik berhati-hati. Kata Kinfei Yang. Meskipun Raja Yu telah mengalahkan pria parubaya berpakaian hitam di luar kota, itu hanyalah pertarungan kekuatan fisik. Jika mereka bertarung sampai mati, pria parubaya berpakaian hitam itu masih memiliki peluang menang melawan Raja Yu. Lagi pula, ia memiliki cara yang lebih kuat, seperti seni ilahi dan kemampuan khusus. Raja Yu merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, Katakan padaku rencanamu. Aku akan mendengarkanmu. Sangat sederhana. Tunggu aku menerobos. Asalkan aku bisa menembus alam sembilan surga, aku yakin bisa menahan lelaki setengah bayar berpakaian hitam itu dan bahkan membunuhnya. Dan saat aku menyendiri, aku masih membutuhkan Suedai Wan. Kinfei Yang menoleh ke arah Suedai Wan dan berkata sambil tersenyum, Kamu pergi saja hadapi dia. Bagaimana cara saya menghadapinya? Suedai Wan bingung. Lain kali dia datang mencarimu, katakan padanya bahwa ke-10 Panglima itu telah kembali secara diam-diam. Setelah mendengar berita ini, mereka pasti tidak akan berani bergerak. Kinfei Yang tersenyum. Suedai Wan berkata, Itu ide yang bagus. Bagaimana jika mereka tahu aku berbohong kepada mereka? Mereka tidak akan tahu. Karena mereka tidak dapat menggunakan kristal gambar untuk mengirim pesan di neraka, mereka tidak akan dapat menghubungi kepala Master Pavilion dan Kaisar Binatang yang berada jauh di lembah jatuh. Kata Kinfei Yang. Saya pikir itu bisa dilakukan. Rajayu berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Ia menatap Suedai Wan dan berkata, Kalau begitu, mari kita lakukan. Oke. Suedai Wan mengangguk. 2658. Masih ada beberapa masalah yang mungkin Anda hadapi. Saya harus memberi tahu Anda terlebih dahulu cara mengatasinya. Kata Kinfei Yang. Teruskan. Suedai Wan tampak sangat rendah hati. Setengah jam berlalu. Rajayu menatap Suedai Wan dan tersenyum. Apakah kamu sudah mengingat semuanya? Ya. Suedai Wan mengangguk. Rajayu melambaikan tangannya dan berkata, Kalau begitu, kalian bisa melanjutkan patroli. Ya. Suedai Wan membungkuk dan memberi hormat sebelum berbalik dan segera berjalan keluar dari aula. Setelah Kinfei Yang melihat Suedai Wan pergi, dia berkata sambil tersenyum, Raja Senior Yu, Sejujurnya, aku sangat iri padamu. Apa yang membuatmu iri? Rajayu tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku iri padamu karena memiliki anggota klan yang begitu setia. Jika di luar, Suedai Wan pasti akan mengkhianatimu. Tetapi Suedai Wan bukan saja tidak mengkhianatimu, dia bahkan menceritakan semuanya kepadamu begitu dia kembali. Sejujurnya, aku semakin mengagumi kepribadian ras iblis darahmu. Kinfei Yang tersenyum. Haha. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku tiba-tiba merasa bahwa ras iblis darahku cukup hebat. Rajayu tertawa terbahak-bahak. Mereka hebat pada awalnya. Kinfei Yang tersenyum. Misalnya, meskipun jiwa ilahi Suedai Wan terkendali, dia tidak menundukkan kepalanya kepada sesepuh berjubah hijau. Orang-orang seperti itu, ras seperti itu, tidak banyak yang tersisa di dunia. Jangan menyanjung kami, rencananya sudah disusun. Pergilah mengasingkan diri. Kata Rajayu. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Rajayu melambaikan tangannya dan mengirim Kinfei Yang ke lantai dua. Energi darah segera muncul dari tubuh Kinfei Yang dan mulai merekonstruksi tubuh dan jiwa ilahinya. Setelah Kinfei Yang memberitahu Frenzi dan Serigala bermata putih tentang seluruh proses, dia juga mengeluarkan batu jiwa dan mulai berkultivasi. Saat itu, Kinfei Yang telah menghitung bahwa akan dibutuhkan lebih dari 300 hari untuk menerobos dari tahap awal ke tahap surga ke-9. Tepatnya, lebih dari 330 hari. Itu 11 bulan. Sebelum pergi ke kota kuno Luotian, dia telah berkultivasi selama sebulan. Dengan kata lain, dia masih membutuhkan 10 bulan. Bagi siapapun, 10 bulan adalah waktu yang sangat singkat. Kinfei Yang juga sangat puas. Karena, tanpa rentang waktu 500 tahun ini, akan memakan waktu lebih dari 166 ribu tahun untuk mencapai alam surga ke-9 penyelesaian kecil dari alam surga ke-9 awal. Lebih dari 166 ribu tahun, konsep macam apa itu? Jika Kinfei Yang benar-benar mengasingkan diri untuk waktu yang lama, dia pasti akan menjadi gila. Apakah ini Raja Hantu? Mengerikan sekali. Di luar kota. Di suatu tempat di pegunungan. Wajah Hu Baisheng dipenuhi ketakutan saat dia menatap gurunya, yang tengah duduk bersila dan memulihkan diri dengan mata terpejam. Tuannya sudah cukup kuat. Namun, di hadapan Raja Yu, dia tidak mampu menahan satu pukulan pun. Satu tendangan. Hanya dengan satu tendangan, dia mampu melukai si Zun. Kekuatan ini, tubuh jasmani ini, betapa mengerikannya. Setengah hari berlalu, pria parubaya berpakaian hitam itu membuka matanya dan mendesah. Sepertinya kita tidak bisa menerobos masuk ke kota kuno Raja Yu. Ya, Hu Baisheng mengangguk. Betapapun tidak relanya dia, tidak ada yang dapat dia lakukan. Pria parubaya berpakaian hitam itu merenung sejenak dan berkata, kalau begitu kita akan. Selanjutnya, kita akan pergi ke kota kuno Raja Yu. Tiba-tiba, suara serak terdengar dari hutan di samping. Siapa itu? Pria parubaya berpakaian hitam dan Hu Baisheng terkejut dan mereka segera melihat ke arah hutan. Ini aku. Bersamaan dengan suara langkah kaki, seorang lelaki tua berpakaian hijau berjalan keluar dari hutan dengan perlahan. Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa ini adalah lelaki tua yang mengendalikan Sue Dayuan. Pria parubaya berpakaian hitam itu tertegun sejenak. Kemudian, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berdiri dan bertanya, mengapa kamu di sini? Saya tiba lebih awal 10 hari dari Anda. Orang tua berpakaian hijau itu tersenyum dan berkata. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata dengan curiga, lalu mengapa kamu berkeliaran di luar kota kuno Raja Yu? Tunggu sebentar, jangan bilang kau juga mengincar kota kuno Raja Yu. Itu benar. Orang tua berpakaian hijau itu mengangguk. Kamu gila. Apakah kamu tidak tahu betapa kuatnya Raja Hantu? Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut. Tentu saja saya tahu. Ketika kamu bertarung dengan Raja Hantu, aku bersembunyi tidak jauh dari sana dan melihatnya dengan mataku sendiri. Namun, aku harus pergi ke kota kuno Raja Yu. Mata lelaki tua berpakaian hijau itu bersinar terang. Mengapa? Pria parubaya berpakaian hitam itu bingung. Orang tua berpakaian hijau itu berkata, karena ada senjata yang menentang surga di kota kuno Raja Yu. Apa? Pria parubaya berpakaian hitam itu gemetar. Wu Baisheng juga sangat terkejut. Lebih-lebih lagi. Menurut apa yang aku ketahui, kota kuno Raja Yu tidak hanya memiliki senjata yang menentang surga, tetapi juga formasi waktu. Orang tua berpakaian hijau itu berkata lagi. Pembentukan waktu. Sang guru dan murid tercengang. Ya, formasi waktu ini tidak biasa. Saya dengar itu bisa bertahan selama 500 tahun dalam sehari. Kata lelaki tua berpakaian hijau itu dengan mata penuh keserakahan. Tidak mungkin. Sang guru dan murid tercengang. Pembentukan waktu istana pembunuh naga hanya bertahan selama 50 tahun dalam sehari. Bahkan formasi waktu Kinfei yang hanya bertahan selama 100 tahun dalam sehari. Formasi waktu yang berlangsung selama 500 tahun dalam sehari adalah hal yang tidak pernah terdengar. Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Setelah lelaki setengah baya berpakaian hitam itu sadar kembali, dia memandang lelaki tua berpakaian hijau dan bertanya. Itu tidak mungkin salah. Beberapa hari yang lalu, aku menangkap Blood Demon dan dia menceritakannya kepadaku secara langsung. Kata lelaki tua berpakaian hijau itu. Menangkap setan darah. Sang guru dan murid saling berpandangan. Dia bahkan berani menangkap Blood Demon. Dia terlalu berani. Namun, ketika mereka memikirkan identitas lelaki tua berpakaian hijau itu, mereka mengerti. Bagaimanapun, dia adalah tokoh penting di istana pembunuh naga. Mengapa dia tidak berani menangkap setan darah? Aku masih menyimpan Blood Demon ini. Orang tua berpakaian hijau itu tersenyum. Jaga dia. Pria parubaya berpakaian hitam itu tertegun dan buru-buru berkata, Apakah kamu bodoh? Kenapa kamu tetap menahannya? Apakah kamu tidak takut dia akan memberitahu Raja Yu? Jangan khawatir. Dia tidak akan berani melakukannya. Karena aku yang mengendalikan jiwa ilahinya. Kata lelaki tua berpakaian hijau itu. Jadi begitu. Pria parubaya berpakaian hitam itu menganggup dan tiba-tiba berkata, Tunggu, masih ada risikonya. Risiko apa? Orang tua berpakaian hijau itu curiga. Sudahkah kamu lupa? Qin Fei Yang bahkan dapat menghapus kontrak takdir para naga, apalagi teknik rahasiamu. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan suara berat. Orang tua berpakaian hijau itu langsung mengerutkan kening. Itu benar. Jika Sue Dayuan meminta bantuan Qin Fei Yang, bukankah dia akan berada di luar kendalinya? Tidak. Apakah dia bisa merebut senjata ilahi yang menentang surga dan kota kuno Raja Yu bergantung pada orang ini? Tidak boleh ada kecelakaan. Ayo pergi dan temukan Sue Dayuan. Orang tua berpakaian hijau itu melambaikan tangannya dan memimpin pria parubaya berpakaian hitam dan wubai seng ke kota kuno Raja Yu. Setelah beberapa saat, di hutan lebat di luar kota, Sue Dayuan berdiri di depan lelaki tua berpakaian hijau itu dengan ekspresi gemetar. Jawab aku. Apakah kau memberitahu Raja Yu dan Qin Fei Yang bahwa kau berada di bawah kendaliku? Orang tua berpakaian hijau itu bertanya dengan ekspresi muram. Tidak. Sue Dayuan menggelengkan kepalanya. Benar-benar. Orang tua berpakaian hijau itu bicara lagi dengan nada membunuh yang menusuk. Benar-benar. Lagi pula, apa gunanya mencari mereka? Sue Dayuan berkata dengan ngeri. Mata lelaki tua berpakaian hijau itu berkedip. Ia menoleh untuk melihat lelaki setengah baya berpakaian hitam dan mengirimkan transmisi suara. Sepertinya ia masih belum tahu bahwa Qin Fei Yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan kendali. Baguslah kau tidak mencari Qin Fei Yang. Ria parubaya berpakaian hitam itu tertawa diam-diam. Lelaki tua berpakaian hijau itu juga tertawa diam-diam. Ia menatap Sue Dayuan lagi dan berkata, kau harus percaya padaku. Selama kau bekerja untukku dengan jujur, aku pasti akan mencabut kendali untukmu. Ya. Sue Dayuan tampak sangat hormat. Orang tua berpakaian hijau itu berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang sedang dilakukan Qin Fei Yang sekarang? Sue Dayuan berkata, dia sedang minum teh dengan Raja Yu. Ada formasi waktu 500 tahun. Alih-alih mengasingkan diri untuk berkultivasi, dia masih ingin minum teh. Orang tua berpakaian hijau itu tertegun. Aku tidak tahu tentang itu. Mungkin dia mencoba menyenangkan Raja Yu. Lagipula, jika dia ingin berkultivasi dalam formasi waktu, dia membutuhkan izin dari Raja Yu. Kata Sue Dayuan. Jadi dia mencoba menyenangkan Raja Anda. Mereka bertiga tercerahkan. Tampaknya Qin Fei Yang ini tidak lebih dari seorang badut yang mencoba mengambil hati. Wu Bai Seng mencibir. Lelaki tua berpakaian hijau itu tertawa dan menatap Sue Dayuan. Ia bertanya, apakah ada situasi lain? Situasi lain. Sue Dayuan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan mengangguk. Ya. Apa itu? Orang tua berpakaian hijau itu bertanya. Sue Dayuan berkata, Sebelumnya, aku mendengar Raja Yu memberitahu Qin Fei Yang bahwa sepuluh panglima telah kembali dari lembah jatuh. Apa? Sepuluh komandan telah kembali. Orang tua berpakaian hijau itu tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ya. Sue Dayuan mengangguk. Itu tidak benar. Selama beberapa hari terakhir, aku telah memantau kota kuno di luar kota. Mengapa aku tidak melihat sepuluh komandan? Orang tua berpakaian hijau itu mengerutkan kening. Mereka kembali secara diam-diam. Kata Sue Dayuan. Secara rahasia. Orang tua berpakaian hijau itu tertegun. Ya. Mereka nampaknya sedang merencanakan sesuatu. Namun, ku dengar mereka akan menuju ke Valen Fali lagi setelah beberapa waktu. Kata Sue Dayuan. Mau ke Valen Fali lagi. Orang tua berpakaian hijau itu mengerutkan kening. Menurut dugaan pribadiku, ke sepuluh komandan itu mungkin tidak dapat membunuh naga leluhur. Oleh karena itu, mereka kembali untuk meminta bantuan dari Raja Yu. Mereka pasti khawatir ada mata-mata naga di luar kota. Lagi pula, tidak seorang pun tahu berapa banyak naga yang datang kali ini. Jika para naga leluhur tahu bahwa sepuluh panglima kembali untuk mencari bantuan dari Raja Yu, mereka pasti akan segera melarikan diri dari lembah jatuh. Kalau begitu, bahkan jika Raja Yu pergi ke lembah jatuh secara langsung, itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Kata Sue Dayuan. Itu masuk akal. Orang tua berpakaian hijau itu mengangguk. Pria parubaya berpakaian hitam itu merenung sejenak dan menatap Sue Dayuan. Ia melambaikan tangannya dan berkata, kau boleh kembali dulu. Kami akan terus bersembunyi di sini. Segera beritahu kami jika terjadi sesuatu. Ya. Sue Dayuan menjawab dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Namun, saat Sue Dayuan baru saja berbalik, pria parubaya berpakaian hitam itu tiba-tiba menyerang dan jejak kekuatan suci memasuki dada Sue Dayuan. Aduh. Langsung. Darah menyembur keluar dari lukanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Raut wajah lelaki tua berpakaian hijau itu berubah dan dia menatap lelaki setengah baya berpakaian hitam dengan kaget dan marah. Pria parubaya berpakaian hitam itu tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke arah Sue Dayuan dan mengeluarkan belati. Dia terkeke dan berkata, kau pasti berbohong kepada kami. Berbohong kepada kita. Orang tua berpakaian hijau dan Wu Bai Seng tercengang. Sue Dayuan juga terkejut. Mungkinkah dia telah mengekspos dirinya sendiri? 2659. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa itu mustahil. Karena dari awal hingga akhir, dia telah mengikuti instruksi Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi. Baik sikap maupun nada bicaranya, dia telah mempersiapkan diri dengan saksama. Tidak mungkin untuk mengungkapnya. Tetapi mengapa orang ini tiba-tiba menyerang? Aku tidak berbohong padamu. Sue Dayuan berteriak ngeri. Tidak. Jika aku tidak salah, semua yang kamu katakan seharusnya diajarkan kepadamu oleh Qin Fei Yang. Dengan kata lain, Anda ingin mengalahkan kami dalam permainan kami sendiri dan mengejutkan kami. Pria parubaya berpakaian hitam itu mencibir. Bagaimana dia tahu sejelas itu? Sue Dayuan terkejut. Apakah benar-benar terekspos? Tetapi meskipun hal itu terungkap, dia tidak dapat mengakuinya. Tidak-tidak. Itu benar, tolong percaya padaku. Klan Iblis Darah kami adalah yang paling jujur. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya kepada para naga. Klan Iblis Darah kami selalu menepati janji dan tidak pernah berbohong. Sue Dayuan merasa ketakutan. Apa sebenarnya yang salah? Kamu masih berani membantah. Sepertinya jika aku tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya, kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum. Belati itu melesat keluar bagai kilat dan masuk ke antara kedua alis Sue Dayuan. Po Chi. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Aku tidak, aku tidak, aku benar-benar tidak. Sue Dayuan menggelengkan kepalanya dengan panik dan menatap lelaki tua berpakaian hijau itu dengan putus asa. Hidupku ada di tanganmu. Beraninya aku mengkhianatimu. Orang tua berpakaian hijau itu mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah katapun. Belati itu menembus daging dan darah dan langsung menuju lautan kesadaran Sue Dayuan. Sue Dayuan sudah bisa merasakan aura kematian. Berbicara. Apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan? Katakan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Pria parubaya berpakaian hitam itu meraung. Tidak. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Sue Dayuan amat putus asa. Karena belati itu hanya berjarak satu langkah dari lautan kesadaran. Melihat belati itu hendak menembus lautan kesadaran, belati itu tiba-tiba berhenti dan dengan cepat mundur dari antara alis Sue Dayuan. Hah. Lelaki tua berpakaian hijau itu menatap lelaki setengah baya berpakaian hitam dengan heran. Pria parubaya berpakaian hitam itu meraih belati itu. Tidak ada lagi permusuhan di wajahnya saat dia tersenyum pada Sue Dayuan. Kau boleh pergi. Pergi. Sue Dayuan menatapnya dengan tatapan kosong. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata, kembalilah ke kota kuno Raja Yu dan terus kumpulkan informasi untuk kami. Jadi kamu percaya padaku? Kata Sue Dayuan. Ya, itu hanya ujian untukmu. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk. Tes. Sue Dayuan terkejut, dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Untungnya, dia sudah siap mati, kalau tidak, dia mungkin akan dikejutkan oleh pria parubaya berpakaian hitam itu dan melontarkan rencana Kinfei Yang. Orang tua berjubah hijau dan Wu Bai Seng akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat ekspresi dingin pria parubaya berpakaian hitam itu, mereka benar-benar mengira Sue Dayuan sedang berbohong kepada mereka. Jadi itu adalah ujian. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Sue Dayuan berkata dengan penuh terima kasih dan kembali ke kota kuno Raja Yu. Setelah melihat Sue Dayuan pergi, Wu Bai Seng menatap pria parubaya berpakaian hitam itu dan bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap pria tua berpakaian hijau dan berkata, Bagaimana menurutmu? Sepuluh Panglima Besar semuanya sangat kuat. Menurut apa yang dikatakan Sue Dayuan sebelumnya, Panglima Besar memahami perintah pembantaian. Dengan penambahan Raja Anda. Dengan kekuatan seperti itu, jika kita menyerbu kota kuno Raja Yu sekarang, kita sama saja dengan mencari kematian. Orang tua berpakaian hijau itu bergumam sambil berbicara. Perintah pembantaian. Sang guru dan murid terkejut. Kami tidak terburu-buru. Bukankah Sue Dayuan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke lembah jatuh lagi? Jika Raja Yu benar-benar pergi ke lembah jatuh bersama-sama, itu akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup bagi kita. Orang tua berpakaian hijau itu tersenyum. Masuk akal. Pria parubaya berpakaian hitam itu menganggup. Mari menunggu. Ku dengar ada banyak setan darah di alam surga kesembilan penyempurnaan agung di kota kuno Raja Yu. Bahkan jika Raja Yu dan 10 Panglima Besar pergi ke lembah jatuh, akan sulit bagi kita untuk merebut kota kuno Raja Yu dengan kekuatan kita. Wu Baisheng mengerutkan kening. Saya pernah menanyakan hal ini kepada Sue Dayuan sebelumnya. Semua alam surga kesembilan penyempurnaan agung di kota kuno Raja, kalian telah dikirim untuk mengumpulkan darah. Oleh karena itu, selama Raja Yu dan 10 Panglima Besar pergi, kota kuno Raja Yu akan menjadi milik kami. Orang tua berpakaian hijau itu mencibir. Apa? Untuk mengumpulkan darah? Mengapa mereka perlu mengumpulkan darah? Wu Baisheng bingung. Sepertinya ini Idekin Feiyang. Untuk mengumpulkan darah semua iblis darah di neraka. Saya tidak tahu apa yang sedang dia coba lakukan. Sue Dayuan juga tidak tahu. Orang tua berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya. Wu Baisheng berkata, jangan bilang dia ingin menggunakan darah untuk mengaktifkan zona pembantaian. Mustahil. Formula pembunuh adalah artefak yang menantang surga. Beranikah dia mengaktifkannya di sini? Orang tua berpakaian hijau itu mencibir. Itu benar. Wu Baisheng menganggup dan menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak mengerti. Jangan pikirkan hal itu jika kamu tidak mengerti. Pokoknya, selama Raja Yu dan Sepuluh Panglima Besar pergi, dia akan mati. Kata lelaki tua berpakaian hijau itu. Kita tidak bisa meremehkannya. Pria paru baya berpakaian hitam itu mendesah. Hah. Lelaki tua berpakaian hijau itu menatap curiga pada lelaki setengah baya berpakaian hitam. Saya sudah bertukar pukulan dengan dia. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Jika dia berhasil menembus alam kecil lainnya, aku khawatir bahkan aku tidak akan menjadi tandingannya. Pria paru baya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Meski dia tidak mau mengakuinya, kebenaran ada di depannya. Seberapa kuat dia? Orang tua berpakaian hijau itu mengerutkan kening. Di masa lalu, kita semua dibingungkan oleh formula pembunuh dan artefak yang menentang surga. Kami pikir dia bisa begitu luar biasa karena artefak-artefak yang luar biasa ini. Alhasil, kami tidak pernah memikirkan kekuatannya sendiri. Baru pada saat saya bertukar pukulan dengannya, saya menyadari bahwa ia juga sangat berbakat. Kata pria paru baya berpakaian hitam itu. Lelaki tua berpakaian hijau itu menatap lelaki setengah baya berpakaian hitam dan berkata, sepertinya kita tidak bisa meremehkannya. Kita jelas tidak bisa meremehkannya. Justru karena ras naga meremehkannya, mereka menderita kerugian besar di tangannya berulang kali. Kita tidak bisa mengikuti jejak para naga. Kata pria paru baya berpakaian hitam itu. Ya, lelaki tua berpakaian hijau itu menganggup dan melihat sekeliling. Kalau begitu, mari kita cari tempat untuk menyesuaikan kondisi kita. Sue Dayuan, apa yang terjadi padamu? Sue Zhou menatap luka di antara alis dan dada Sue Dayuan dan bertanya dengan curiga. Adapun unikon itu, ia berbaring di samping Sue Zhou. Sue Zhou dan Sue Zhou sekarang dianggap sebagai mitra. Tidak ada apa-apa. Sue Dayuan melambaikan tangannya dan memasuki kota kuno Rajayu. Aneh. Sang unikon bergumam sambil menatap punggung Sue Dayuan dengan sedikit kecurigaan di matanya. Apa yang aneh? Sue Zhou tertegun dan menatap unikon itu dengan bingung. Saya merasa Sue Dayuan tampaknya menyembunyikan sesuatu. Kata sang unikon. Sesuatu. Sue Zhou menatap Sue Dayuan lagi dengan sedikit kecurigaan di matanya. Di istana. Rajayu memandang Sue Dayuan di bawah dan bertanya, mereka datang mencarimu. Ya. Seperti yang diharapkan oleh saudara Qin, mereka bertiga saling kenal. Saya benar-benar terkesan dengan saudara Qin sekarang. Pandangannya ke depan sungguh luar biasa. Tidaklah aneh jika dia menjadi musuh para naga. Kata Sue Dayuan. Ya. Saya pun mengaguminya. Rajayu mengangguk. Hanya dengan beberapa petunjuk, dia bisa menyimpulkan segalanya. Pikiran seperti itu sungguh mengerikan. Dan mereka sudah percaya akan perkataanku. Sue Dayuan tersenyum. Bagaimana dengan lukamu? Rajayu bertanya. Cedera sekecil itu dapat ditukar dengan kepercayaan mereka. Itu sepadan. Kata Sue Dayuan. Sulit bagimu. Ini adalah teknik dewa tingkat paragon. Anggap saja ini sebagai hadiahmu. Rajayu mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya kepada Sue Dayuan. Terima kasih, Rajayu. Sue Dayuan menangkap slip giok itu dengan ekspresi gembira. Meskipun ada sejumlah besar teknik dewa dan artefak tingkat paragon di neraka, hanya setan darah yang telah mencapai alam surga ke-9 yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Bagi seorang alam surga setengah ke-9 sepertinya, yang paling bisa ia dapatkan hanyalah teknik dewa dan artefak tingkat legendaris. Dengan demikian, teknik dewa tingkat paragon sangat berharga bagi iblis darah biasa. Kamu boleh pergi. Rajayu tersenyum. Setelah Sue Dayuan meninggalkan istana, Rajayu melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di kehampaan. Gambar tersebut menampilkan Qin Fei Yang dan lainnya. Ayah, apakah kamu melihatnya di dunia bawah? Anak ini pasti akan menjadi orang yang akan mengubah nasib ras iblis darahku. Saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan memenuhi keinginan Anda yang belum terpenuhi. Rajayu bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat Qin Fei Yang yang sedang duduk bersila di ruang batu di lantai dua dan bermeditasi dengan mata tertutup. Tangannya yang tebal dan berat tanpa sadar mengepal. Seolah-olah ada jejak kemarahan dan niat membunuh di matanya, selain dari rasa harapan yang kuat. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Tujuh bulan kemudian, Serigala bermata putih menjadi orang pertama yang melangkah ke alam surga ke-sembilan. Delapan bulan kemudian, Frenzy juga berhasil mencapai alam surga ke-sembilan. Sepuluh bulan kemudian. Pada hari ini, aura kuat keluar dari tubuh Qin Fei Yang. Pada saat itu, rambut hitamnya mulai berkibar tertiup angin kencang. Ledakan. Pada saat berikutnya, auranya melambung ke tingkat lain. Sukses kecil di alam surga ke-sembilan. Dia berhasil menerobos. Serigala bermata putih dan Frenzy membuka mata mereka dan menatap Qin Fei Yang dengan sedikit senyum di mata mereka. Time Array yang bertahan 500 tahun dalam sehari sungguh luar biasa. Pada tingkat ini, belum lagi seribu tahun, mereka bertiga akan mampu melangkah ke alam surga ke-sembilan dalam waktu kurang dari seratus tahun. Pada saat itu, naga leluhur, Ye Zhong, awan tertinggi, binatang tertinggi, dan kaisar ilahi dari kuil pembunuh naga semuanya akan menjadi sampah di depan mereka. Suara mendesing. Segera. Qin Fei Yang membuka matanya, dua sinar tajam melesat keluar dari matanya. Auranya juga tertahan. Serigala bermata putih bertanya, apakah kamu siap menghadapi Wu Bai Seng dan yang lainnya? Tentu saja. Utangmu harus dibayar. Qin Fei Yang terkeke, tetapi ada niat membunuh yang terpancar di matanya. Kalau begitu aku akan pergi menemui mereka. Kata Frenzy. Anda. Qin Fei Yang tercengang. Apa? Apakah kamu meremehkanku? Frenzy mengangkat alisnya. Aku tidak berani. Domen iblis darahmu bukanlah sesuatu yang tak bisa kubandingkan. Aku cuma tidak ingin kau terbongkar. Jika Anda ingin bergerak, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Qin Fei Yang tidak berdaya. Domen setan darah Frenzy dapat merampas empat ranah kultifasi kecil. Itu sangat menantang surga. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Frenzy tersenyum bangga dan mengangguk. Baiklah, aku tidak akan ikut bersenang-senang. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan level Blood Demon Art. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menatap Sui Gang. Setelah lebih dari seratus ribu tahun, tubuh dan jiwa ilahi Sui Gang telah direkonstruksi. Sui Gang, bagaimana kau ingin dia mati? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja ia mengacu pada pria setengah baya berpakaian hitam. Sui Gang perlahan membuka matanya dan menyeringai. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Mau mu? Qin Fei Yang menganggup dan berdiri. Senior Yu King, aku keluar. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Qin Fei Yang dan Sui Gang menghilang dari tingkat kedua. 2660. Pagi-pagi. Matahari yang jahat terbit perlahan. Kota kuno Raja Yu damai seperti biasa. Di pegunungan di luar kota, seperti biasa, binatang buas berkeliaran, dan bahaya mengintai di mana-mana. Wuih. Tiba-tiba. Disertai suara melengking, setan darah yang tingginya lebih dari 10 meter memasuki hutan. Dia adalah Sui Dayuan. Sui Dayuan berdiri di samping sebatang pohon dan memandang sekelilingnya dengan sedikit kecurigaan di matanya. Di mana mereka? Apakah kalian di sini? Saya punya informasi penting. Sui Dayuan mencoba berbicara. Tidak lama setelah dia berbicara, terdengar suara gemuruh pelan di depannya. Sui Dayuan segera mendongak dan melihat sebuah gunung kecil yang tingginya lebih dari 10 meter beberapa ratus meter jauhnya. Pada saat ini, dinding batu di bukit itu retak, memperlihatkan lubang hitam pekat. Ya ya. Diiringi suara langkah kaki, lelaki tua berpakaian hijau itu berjalan keluar gua dan berdiri di depan pintu masuk gua, menatap Sui Dayuan. Ketika Sui Dayuan melihat lelaki tua berpakaian hijau itu, dia segera berlari menghampiri dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan. Panggil aku guru. Orang tua berpakaian hijau itu berkata dengan dingin. Menguasai. Sui Dayuan sedikit tertegun dan kemarahan melintas di matanya. Dia membungkuk dan berkata, Salam, guru. Orang tua berpakaian hijau itu menganggup puas dan bertanya, bagaimana situasinya. Sepuluh panglima dan raja dari Raja Yu telah menuju ke lembah jatuh. Kata Sui Dayuan. Benar-benar. Orang tua berpakaian hijau itu terkejut. Ya. Baru satu jam yang lalu, saya melihat mereka pergi dengan mata kepala saya sendiri. Sui Dayuan mengangguk. Lalu apakah kau tahu jika Raja-Raja Yu memiliki artefak yang menantang surga itu? Orang tua berpakaian hijau itu bertanya. Saya tidak yakin. Sui Dayuan menggelengkan kepalanya. Jika kamu saja tidak bisa mencari tahu, apa gunanya kamu? Kata lelaki tua berpakaian hijau itu dengan marah. Saya. Aku hanyalah blood demon biasa. Sulit bagiku untuk bertemu dengan rajamu. Bagaimana kau bisa tahu? Sui Dayuan merasa dirugikan. Dibandingkan dengan artefak yang menantang surga, rangkaian waktu kota Kunor Raja Yu sebenarnya lebih berharga. Saat ini. Diiringi Tawasamar, pria parubaya berpakaian hitam itu berjalan keluar gua bersama Wubai Seng. Itu benar. Dengan formasi waktu 500 tahun ini, belum lagi Kinbatian dan Luzeng Yang, bahkan para naga pun akan diinjak-injak di bawah kaki kita cepat atau lambat. Kita akan membicarakannya nanti. Di kota Kunor Raja Yu, pasti ada banyak senjata ilahi dan seni ilahi yang legendaris dan paragon. Begitu kita mendapatkan kota Kunor Raja Yu, kita akan memiliki gudang harta karun yang tak ada habisnya. Wubai Seng bergema, wajahnya penuh keserakahan. Kamu benar. Pria tua berjubah hijau itu mengangguk. Dia menatap Sui Dayuan dan bertanya, bagaimana dengan Kinfei Yang? Kinfei Yang tidak pergi. Dia masih berada di kota Kunor Raja Yu. Kata Sui Dayuan. Mata lelaki tua berjubah hijau itu berkilat dengan niat membunuh saat dia bertanya, lalu, berapa tingkat kultifasinya sekarang? Masih dalam tahap awal alam sembilan surga. Karena dia tidak berkultifasi secara tertutup selama sepuluh bulan terakhir. Kata Sui Dayuan. Dia benar-benar idiot. Dengan kesempatan yang begitu bagus, dia justru tidak memanfaatkannya untuk meningkatkan kultifasinya. Orang tua berjubah hijau itu mencibir. Sui Dayuan menatap pria parubaya berjubah hitam dan Wubai Seng sebelum menatap pria tua berjubah hijau. Ia tersenyum dan berkata, Tuan, lihat, saya sudah memberitahu Anda informasi yang Anda inginkan. Sekarang, bisakah Anda membantu saya melepaskan kendali? Lepaskan kendalinya. Orang tua berjubah hijau itu tertegun. Pria parubaya berjubah hitam dan Wubai Seng juga menatap Sui Dayuan dengan kaget. Haha. Momen berikutnya. Mereka bertiga tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan? Sui Dayuan curiga. Kami menertawakan kebodohan dan ketidaktahuanmu. Apakah kamu pikir kami akan mencabut kendali atas dirimu? Tidak. Tepatnya, apakah menurutmu kami akan membiarkanmu kembali hidup-hidup? Orang tua berjubah hijau itu mencibir. Sui Dayuan tertegun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apa maksudmu? Sepertinya kamu sangat bodoh. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, tapi kamu masih tidak mengerti. Orang tua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. Kau harus mengerti. Bagaimanapun, dia berasal dari suku setan darah. Dia berotot tapi tak punya otak. Pria parubaya berjubah hitam itu tertawa. Haha. Wu Baisheng juga tertawa gembira di samping. Sui Dayuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena kamu begitu bodoh, orang tua ini akan bersikap baik dan menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Sejak kau dikendalikan, kau sudah menjadi orang mati. Kata lelaki tua berjubah hijau itu sambil tersenyum. Apa? Ekspresi Sui Dayuan tiba-tiba berubah. Apakah kamu mengerti sekarang? Orang tua berjubah hijau itu bertanya sambil tersenyum. Dipahami. Selama Tuan Raja Yu dan ke-10 Panglima pergi, maka saat itu adalah saat kematianku. Sui Dayuan mengangguk. Lelaki tua berjubah hijau itu tercengang. Ia tertawa dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Kau bisa diajar. Sui Dayuan menghela nafas. Kalian manusia memang makhluk yang hina. Terima kasih atas pujian Anda. Ketiganya tidak merasa malu. Sebaliknya, mereka merasa bangga. Mendesah. Saat itu saya buta. Sebenarnya aku memilih untuk percaya padamu. Karena ini jalan buntu, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Apakah ada kaki tanganmu yang lain di sekitar sini? Sui Dayuan tampak kecewa dan putus asa. Tidak. Tetapi hanya kita bertiga saja yang cukup untuk menghancurkan kota kuno itu. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata dengan mendominasi. Saya akan mengantarmu pergi sekarang. Tapi jangan khawatir. Kamu pasti tidak akan kesepian dalam perjalananmu menuju neraka. Karena nanti, aku akan membantai semua setan darah di kota kuno. Orang tua berjubah hijau itu tersenyum sinis. Bajingan. Sui Dayuan meraung dengan marah. Haha. Orang tua berjubah hijau itu tertawa dan hendak menghapus jiwa Sui Dayuan. Wah. Namun, pada saat ini, sebuah kaki besar tiba-tiba turun dari langit dan menghentakkan mereka bertiga ke tanah. Kalian bertiga tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Beraninya kalian berpikir untuk membantai anggota klanku. Pemilik kaki besar itu adalah Raja Yu. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang dan Sui Gang juga berdiri di samping Raja Yu. Benar sekali. Mereka telah menggunakan keterampilan penyembunyian untuk mengikuti Sui Dayuan. Karena itu, mereka telah melihat segala sesuatu yang terjadi dengan mata kepala mereka sendiri. Sulit bagimu. Qin Fei Yang mendarat di depan Sui Dayuan dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel budak muncul dan langsung memasuki kesadaran Sui Dayuan. Tubuh Sui Dayuan bergetar. Momen berikutnya. Dia dapat merasakan bahwa keterampilan rahasia yang mengendalikan jiwanya telah hancur. Berengsek. Pada saat yang sama. Diiringi suara gemuruh, lelaki tua berjubah hijau dan dua orang lainnya terlempar dari tanah tak jauh dari situ. Mereka berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Tanpa ragu-ragu, mereka segera melarikan diri. Karena sekarang. Ini adalah penipuan, dan yang lebih parah lagi, jebakan yang mematikan. Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu punya sayap. Perahu darah, unikon. Qin Fei Yang meraung. Wah. Begitu dia selesai berbicara. Ada ledakan aura menakutkan di sekelilingnya. Ratusan sosok besar terbang keluar dari pegunungan di kejauhan dan membentuk pengepungan besar di kehampaan. Orang-orang ini berasal dari klan setan darah. Pemimpinnya adalah perahu darah yang berada di puncak alam surga ke-9. Unikon juga ada di antara mereka. Para setan darah yang tersisa berada di puncak alam surga ke-9. Akan tetapi, meskipun mereka hanya berada di puncak alam surga ke-9, hal itu berakibat fatal bagi Wu Bai Seng dan dua orang lainnya. Sebab, mereka harus bergerak jika ingin keluar dari pengepungan. Begitu mereka bergerak, itu akan menunda mereka. Seseorang harus tahu. Raja Yu berada tepat di belakang mereka. Jika mereka bergerak, Raja Yu pasti akan memberi mereka pukulan yang mematikan. Mereka bertiga berhenti. Tetap berlari. Kenapa kamu berhenti? Sue Gang tertawa. Mereka bertiga menatap Sue Gang, lalu Raja Yu dan Qin Fei Yang, dan terakhir Sue Dayuan. Bukankah kau mengatakan bahwa kalian para iblis darah selalu menepati janji dan tidak pernah berbohong? Bukankah kamu bersikap terlalu konyol? Kata lelaki tua berjubah hijau itu dengan marah. Kau menyalahkanku. Sue Dayuan terdiam. Dia benar-benar tidak tahu mengapa orang tua ini masih berani menyalahkannya. Kelan iblis darah kami memang menepati janji, tetapi janji kami selalu untuk teman-teman kami. Contohnya, Qin Fei Yang. Dan bagi orang-orang tercelah seperti kalian, tentu kami akan menggunakan cara yang sama untuk menghadapi kalian. Itulah yang sering kalian katakan. Beri dia kesempatan untuk merasakan sendiri obatnya. Raja Yu berkata dengan dingin. Mereka bertiga tampak muram. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Katakan padaku, apa pendapatmu tentang rencanaku untuk mengalahkanmu dalam permainanmu sendiri? Mereka bertiga menatap Qin Fei Yang dengan muram. Terutama pria parubaya berpakaian hitam, ekspresinya sangat jelek. Terakhir kali, ketika dia menguji Sue Dayuan, dia memikirkan kemungkinan ini. Awalnya dia mengira Sue Dayuan pasti akan mengatakan kebenaran meski menghadapi kematian. Tetapi dia tidak menyangka Sue Dayuan begitu keras kepala. Dia benar-benar menyesalinya sekarang. Dia seharusnya tidak memaksakan pikirannya sendiri saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap ini sekarang. Semakin pria setengah baya berpakaian hitam itu memikirkannya, semakin marah dia. Dia meraung, tidak peduli dendam apa yang kita miliki, kamu tetap dari istana pembunuh naga. Mengapa kamu membantu Blood Demons untuk berurusan dengan kita? Karena mereka layak mendapatkan bantuanku. Adapun kalian, jangan bicara padaku tentang prinsip-prinsip ini. Kalian semua harus tahu karakterku. Siapapun yang berani memprovokasiku, aku akan membunuhnya dengan cara apapun. Qin Fei yang tersenyum, namun ada sedikit rasa dingin yang menusuk tulang dalam senyumannya. Melihat senyuman ini, lelaki setengah baya berpakaian hitam dan dua orang lainnya tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. Orang tua berpakaian hijau itu berkata, Sekalipun kau membunuh kami sekarang, kami tidak akan mati. Saya sudah menduganya. Kalian pasti meninggalkan jiwa ilahi kalian di luar seperti Wu Bai Chuan dan Duyuntian. Tapi meski begitu, aku akan membunuh kalian sekarang. Karena bisa membunuh dua kaisar ilahi dengan tanganku sendiri, itu adalah hal yang cukup memuaskan. Qin Fei yang terkekeh. Orang tua berpakaian hijau itu berkata dengan heran, Kalian sudah tahu identitas kami. Aku tidak tahu. Tetapi aku yakin bahwa para jenderal dewa dari istana pembantai naga tidak akan memiliki cara dan nyali sekuat itu untuk menyerang kota kuno Raja Yu. Kata Qin Fei yang. Orang tua berpakaian hijau itu terdiam. Namun dia sangat terkejut. Apakah bajingan kecil ini monster? Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat disembunyikan darinya. Anda. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan menatap pria parubaya berpakaian hitam itu. Dia berkata dengan acu tak acu, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan membiarkan kalian pergi. Qin Fei yang tersenyum tipis. Hmm. Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap Qin Fei yang dengan heran. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Mungkinkah tingkat kultifasinya lebih tinggi dari alam sembilan surga awal? Terima kasih telah menonton!